Setelah empat bulan perjalanan, Chikun dan Yuchuo membawa Mohuji, yang menyamar sebagai seorang kultifator berwajah pucat, ke kota Hai Firmamen. Alasan mengapa kota Hai Firmamen mendapat namanya adalah karena Sekte Dewa Hai Firmamen ada di sini. Sekte Dewa Langit Tinggi merupakan eksistensi yang sangat besar bagi sekte-sekte terbesar di Tanah Dewa Rendah. Namun, di Tanah Dewa Tinggi Benua Dewa, Sekte Dewa Langit Tinggi hanya dapat dianggap sebagai sekte yang lumayan. Jauh dari kata puncak. Sekalipun bukan puncaknya, kota Hai Firmamen tetaplah kota Dewa Puncak berkat Sekte Dewa Hai Firmamen. Tak perlu bicara soal jutaan murid Sekte Dewa Langit Tinggi. Hanya pinggiran luar Sekte Dewa Langit Tinggi, banyak rumah pedagang yang mengandalkan Sekte Dewa Langit Tinggi, dan banyak pembudidaya nakal yang datang ke Pegunungan Langit Tinggi untuk mencari peluang, jumlahnya mencapai 10 hingga 20 juta orang di kota Langit Tinggi. Jalanan menuju kota bahkan lebih megah, lebar dan tidak berantakan. Kota Dewa yang sangat ramai. Setelah memasuki kota Hai Firmamen, Mouji hanya bisa menghela nafas. Cikun terkekeh. Tepat saat dia hendak berbicara, manik komunikasi di pergelangan tangannya berkedip. Saat kehendak spiritual Cikun mendarat di manik komunikasi, wajahnya langsung berubah serius. Ada apa? Yuchuo melihat ekspresi Cikun dan bertanya dengan ragu. Tanpa diduga, Cikun tidak langsung menjawab pertanyaan Yuchuo. Sebaliknya, ia berkata kepada Mouji, ahli pil Mo, sebaiknya kau tinggal di kota Hai Firmamen terlebih dahulu. Aku punya urusan mendesak yang harus diselesaikan bersama Suster Junior Yu untuk kembali ke Sekte. Begitu aku selesai di sini, aku akan segera datang ke sini untuk mencari toko pil untukmu. Mouji buru-buru berkata, teman Dao Chi, teman Daoyu, silakan kembali ke Sekte. Aku akan mencari toko pil sendiri. Setelah Anda selesai dengan urusan Anda, datanglah ke toko ramuan saya. Saya yakin Anda pasti dapat menemukan lokasi saya. Baiklah, kalau begitu kita akan bertemu lagi. Jika terjadi sesuatu, gunakan token biok ini. Cikun mengeluarkan sebuah token biok dan memasukkannya ke tangan Mouji. Kemudian, dia bergegas pergi bersama Yuchuo. Mouji tidak tahu mengapa Cikun terburu-buru pergi. Dia melihat token biok di tangannya. Di atasnya tertulis kata-kata, Patroli Sekte Dewa Langit Tinggi. Setelah dengan santai melemparkan token biok itu ke dalam cincin penyimpanannya, Mouji menepuk Suai Guo dan berkata, ayo kita cari toko. Suai Guo mungkin sangat menarik perhatian di dunia abadi atau dunia kultifasi, tapi di benua dewa, dia sama sekali tidak begitu menarik perhatian. Tepatnya di kota Hai Firmamen, ada banyak pembudidaya yang memiliki binatang peliharaan. Beberapa di antara mereka bahkan menunggangi binatang peliharaan mereka berkeliling kota Hai Firmamen. Kota Hai Firmamen ramai dengan orang-orang dan kebanyakan dari mereka adalah dewa baru lahir dan dewa surgawi. Namun, Mouji masih melihat banyak ahli dewa raja dan bahkan ahli dewa dunia. Dibandingkan dengan domen dewa, kekuatan keseluruhan benua dewa jelas jauh lebih kuat. Mouji telah mengunjungi banyak kota dewa di wilayah dewa. Jumlah ahli dewa dunia lebih sedikit, dan bahkan jumlah ahli raja dewa jauh lebih sedikit daripada kota langit tinggi. Setelah setengah putaran, Mouji memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang nilai toko-toko di kota Hai Firmamen. Tanpa bantuan Cikun, membeli toko di Hai Firmamen City tidak akan mudah. Bukan hanya itu saja, harga-harga di toko-toko di kota Hai Firmamen juga sangat tinggi. Jika dia tidak menjual pil di Minor Hai Firmamen Village selama beberapa bulan, dia bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk membeli toko di sini. Setelah bertanya ke beberapa toko, Mouji diberitahu bahwa harga-harga di sana terlalu tinggi untuknya, ia harus menunggu beberapa waktu, atau bahkan di lokasi terpencil. Mouji datang ke kota Hai Firmamen untuk membuka toko pil untuk mendapatkan sumber daya kultifasi, jadi tentu saja dia tidak bisa memilih lokasi terpencil. Tuanku, kita juga bisa menyewa toko. Setelah mengikuti Mouji selama setengah hari, Suai Guo tiba-tiba berkata, Apakah menurutmu aku tidak mau? Mana ada? Ucapan Mouji terhenti tiba-tiba. Dia benar-benar melihat sebuah toko yang disewakan. Jelas, Suai Guo juga melihatnya. Ayo kita lihat, Mouji tidak ragu untuk menyeberang jalan dan berjalan menuju toko yang bertuliskan, sewa. Kenyataannya, menyewa toko di kota Hai Firmamen lebih cocok untuk Mouji. Dia tidak berniat bergabung dengan sekte dewa Hai Firmamen, jadi dia tidak akan tinggal lama di kota Hai Firmamen. Lokasi toko ini tidak buruk, terletak di perempatan jalan yang cukup makmur. Yang mengejutkan Mouji adalah bahwa toko ini ternyata adalah sebuah klinik. Namanya cukup unik, Cureol Klinik. Sejak ia memasuki dunia kultivasi, Mouji jarang melihat klinik. Namun, Mouji tahu bahwa sekuat apapun dia, dia akan tetap jatuh sakit. Jadi, di dunia kultivasi, selain pembuat pil, ada juga dokter. Ada terlalu banyak penyuling pil terkenal, tetapi ada terlalu sedikit dokter terkenal. Dulu di dunia abadi, dia pernah mendengar banyak nama Kaisar Pil. Namun, ketika Linggu menyebutkan sepuluh tabib abadi yang hebat, dia tidak mengenali satu pun dari mereka. Hal ini karena ketika petani jatuh sakit, biasanya hal tersebut berkaitan dengan budidayanya. Untuk masalah seperti itu, jika seseorang tidak dapat menyelesaikannya sendiri, bahkan dokter terbaik pun mungkin tidak dapat menyelesaikannya. Selir Kaisar Besar Lunkai di dunia abadi adalah contoh nyata. Ada juga Ibu Linggu, jika bukan karena dia, dia tidak akan bisa mendapatkan surat keterangan dokter. Alasan mengapa ia mampu menolong adalah karena saluran vitalitas dan saluran detoksifikasinya. Bukan karena keterampilan medisnya. Bos, toko ini sebenarnya belum disewakan di tempat yang ramai seperti ini. Mungkinkah ada masalah? Suai Guo telah mengalami banyak hal, jadi dia dapat mempertimbangkan banyak hal. Mouji tersenyum tipis, kita akan tahu jika ada masalah saat kita melihatnya. Meskipun dia baru berada di level Dewa Baru Lahir 5, dia tetaplah seseorang yang diundang oleh Cikun. Dia bahkan memiliki token Giyok yang diberikan Cikun kepadanya. Mouji percaya bahwa bahkan jika ada masalah, selama dia tidak menimbulkan masalah, Cikun seharusnya bisa menyelesaikannya. Setelah memasuki klinik, tidak ada pasien di dalam. Hanya ada seorang pria tua berambut putih dan seorang gadis kecil. Dari sudut pandang Mouji, gadis kecil itu paling banyak berada di tahap Yuandan. Yang mengejutkan Mouji adalah meskipun lelaki tua ini adalah Raja Dewa, Mouji masih bisa samar-samar merasakan kultifasinya. Orang tua ini membuat Mouji merasakan seperti berada di lautan yang dalam. Mouji sama sekali tidak bisa merasakan kultifasi orang lain. Setelah diamati lebih dekat, lelaki tua ini tampaknya tidak memiliki kultifasi apapun. Mouji jelas tidak menganggap lelaki tua ini biasa saja. Seorang lelaki tua biasa tidak akan mampu bertahan hidup di kota yang ramai seperti ini. Mouji tidak berani terus mengamati lelaki tua ini. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada gadis kecil itu. Tak lama kemudian, ia merasa ada sesuatu yang salah. Gadis kecil itu tampak seperti berada di tahap Yuandan. Kenyataannya, kultifasi gadis kecil ini sangat tidak stabil. Sepertinya dia bisa keluar dari tahap Yuan dan kapan saja. Di benua dewa, seorang kultifator tahap Yuan dan tidak berbeda dengan seekor semut. Mouji merasa bahwa gadis kecil ini mungkin sakit. Itulah sebabnya kultifasinya tidak stabil. Namun, Mouji tidak akan bertanya tentang penyakit gadis kecil ini. Di depan lelaki tua berambut putih ini, dia, Mouji, juga seekor semut. Apakah kamu ingin menemui dokter? Orang tua itu menatap Mouji dan bertanya dengan hangat. Mouji buru-buru mengepalkan tangannya dan berkata, Junior melihat toko ini disewakan, jadi aku masuk untuk melihatnya. Kau ingin menyewa klinikku? Suara lelaki tua itu dipenuhi keraguan. Ia bahkan mengamati Mouji dengan tatapan curiga. Ya, bolehkah saya bertanya berapa banyak kristal dewa dalam setahun? Mouji menguatkan dirinya dan bertanya. Tidak ada yang salah dengan tatapan orang tua ini. Namun, Mouji merasa tidak nyaman. 100 ribu kristal dewa bermutu tinggi setahun. Orang tua itu akhirnya mengalihkan pandangannya dari Mouji dan menjawab, 100 ribu kristal dewa tingkat tinggi setahun. Mouji sedikit tidak percaya. Harga ini tidak mahal. Malah, terlalu murah. Setelah berjalan-jalan di sekitar kota Hai Firmamen untuk sementara waktu, dia sampai pada kesimpulan bahwa kota Hai Firmamen lokasi klinik Cureol, bahkan jika dia ingin menyewakannya, biayanya paling sedikit 500 ribu kristal dewa bermutu tinggi setahun. Jika dia ingin menjualnya, nilainya akan mendekati 10 juta kristal dewa bermutu tinggi. Senior, apakah Anda punya syarat lain? Mouji bertanya lagi. Dia benar-benar tidak percaya bahwa 100 ribu kristal dewa bermutu tinggi setahun tidak akan mampu menyewakan toko ini. Orang tua itu menganggup ke arah Mouji sambil memuji. Tidak buruk. Kau sudah menduga kalau aku punya syarat lain. Anda tidak salah menebak. Saya punya syarat lain untuk toko ini. Anda harus menyewa toko saya. Anda hanya dapat menggunakannya sebagai klinik. Selain itu, papan nama tidak dapat diganti. Papan nama harus digantung di luar. Mouji menghela nafas lega. Memang benar begitu. Jika orang lain, mereka pasti bodoh jika menyetujui persyaratan ini. Apa gunanya menyewa toko di tempat ramai seperti High Firmament City? Bukankah itu hanya untuk mendapatkan sumber daya budidaya? Menyewa toko, tidak mengubah namanya, dan bahkan harus membuka klinik. Apakah dia mengeluh karena memiliki terlalu banyak kristal dewa? Senior, selain syarat ini, apakah kamu punya syarat lain? Mouji bertanya lagi. Anda ingin membuka klinik? Kau ingin menjadi sepertiku dan berbelas kasih untuk menyelamatkan banyak orang? Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan Mouji. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan yang meragukan. Ini adalah orang pertama yang tidak berbalik dan pergi setelah mendengar kondisinya. Mouji tertawa getir, aku tidak ingin membuka klinik, tetapi senior membutuhkannya. Jadi junior hanya bisa membuka klinik? Tentu saja, Mouji tidak ingin membuka klinik. Selama orang tua ini tidak memiliki persyaratan lain, dia dapat memasang papan nama yang menjual pil dan meramu pil. Tidak ada konflik antara kedua persyaratan ini. Jika orang tua ini ingin dia tidak lagi memasang papan nama apapun, maka Mouji hanya bisa berbalik dan pergi. Orang tua itu terkekeh dan berkata, Lumayan, kamu punya ide. Saya tidak punya syarat lain. Kalau Anda setuju dengan syarat saya, tanda tangani kontraknya. Kami akan menanda tanganinya tahun demi tahun. Dengan itu, lelaki tua itu mengeluarkan dua token Giyok dengan jejak kehendak spiritualnya di atasnya dan meletakkannya di depan Mouji. Mouji mengamatinya dengan kehendak spiritualnya. Memang, dia tidak melihat adanya syarat tambahan pada benda-benda itu. Hatinya telah mantap. Ia segera menanamkan tekad spiritualnya pada mereka. Dia menyimpan satu di antaranya dan memberikan yang satunya kepada lelaki tua itu. Kemudian, dia mengeluarkan seratus ribu kristal dewa bermutu tinggi dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Masa depanmu cerah. Semoga kamu beruntung. Aku akan memberikan semua yang ada di toko ini kepadamu. Orang tua itu segera menepati kontrak itu. Kemudian, dia membawa gadis kecil itu keluar dari toko dan menghilang. Tuanku, mengapa saya merasa ada sesuatu yang salah? Suai Guo bertanya dengan ragu. Tidak perlu membicarakan Suai Guo. Mouji juga merasa ada sesuatu yang salah. 972 Paling-paling, aku tidak menginginkan seratus ribu kristal dewa ini. Dengan itu, Mouji dengan santai membuat beberapa papan nama dan melemparkannya ke Suai Guo. Suai Guo, gantunglah papan nama ini. Asal Anda tidak mencabut tanda klinik sembuh segalanya, semuanya akan baik-baik saja. Setengah jam kemudian, papan nama di luar klinik Cureol telah berubah total. Tempat yang paling menarik perhatian sekarang adalah Pink Fun Pill Smith Shop. Di bawah toko, ada berbagai macam perkenalan bisnis. Ini termasuk meramu pill untuk orang lain, menjual pill dewa, membeli ramuan dewa, menempa peralatan untuk orang lain. Tentu saja, jika seseorang benar-benar melihat melalui semua papan tanda ini, mereka akan dapat melihat kata-kata yang tidak mencolok di bagian bawah klinik penyembuh segala penyakit. Mau Uji menepati janjinya dan tidak mengubah nama klinik penyembuh segala. Namun, ini tidak ada bedanya dengan mengubahnya. Pada saat Cikun dan Yuchuo dari Sekte Dewa Cakrawala Tinggi bergegas ke aolah sekte, tempat itu sudah penuh dengan orang. Bukan hanya Ketua Sekte Dewa Cakrawala Tinggi, Singwen yang ada di sini, semua penguasa gunung dan tetua juga ada di sini. Hanya pada saat upacara besar sekte tersebut, begitu banyak pakar berkumpul sekaligus. Salam kepada Ketua Sekte, salam kepada Tuan dan Tetua Gunung. Bukan hanya tingkat kultifasi Cikun yang terendah, statusnya juga yang terendah. Jika dia tidak sedang dalam misi khusus, dia bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Yuchuo juga membungkuk. Namun, dibandingkan dengan Cikun, meskipun dia penuh hormat, dia tidak takut. Wajah tegas kepala Sekte Singwen melembut saat dia menatap Cikun dan Yuchuo, Cikun, pasti sulit bagimu. Duduklah dulu, Chuo R, ayo duduk di sampingku. Baiklah, Yuchuo menjawab dengan patuh, lalu dia duduk di samping Singwen. Cikun tidak duduk, tetapi berkata dengan hormat, perjalanan murid itu cukup lancar. Tidak sulit. Singwen tidak membiarkan Cikun duduk. Sebaliknya, dia berkata dengan ekspresi serius, apakah kamu sudah menemukan ahli yang menanam beras Grindel? Cikun dengan percaya diri mengeluarkan mangkuk Giyok. Dengan lambayan tangannya, mangkuk itu terisi dengan nasi embun hijau dengan garis-garis emas samar. Dia menyerahkan mangkuk Giyok itu kepada kepala Sekte Singwen dan berkata dengan gembira, membalas kepada kepala Sekte, murid telah menemukan ahli yang menanam padi embun hijau. Ini adalah beras Grindel yang dia tanam. Ini pasti yang terbaik di antara yang bermutu tinggi. Ketua Sekte, silakan lihat. Harum samar beras Grindel kualitas unggul tercium dan setiap orang di aula merasakan kenyamanan. Itu memang beras Grindel bermutu tinggi. Seorang tetua tak dapat menahan diri untuk berkata. Singwen mengupas permukaan sebutir beras Grindel, memperlihatkan beras Grindel yang lebih sempurna. Dia pun menganggukkan kepalanya tanda kagum, ini memang beras Grindel bermutu tinggi. Cikun benar, orang yang menanam beras Grindel ini memang seorang ahli. Cikun, bagaimana tingkat kultivasi dan kekuatan orang ini? Ketika Singwen selesai berbicara, seorang lelaki tua di sebelah kirinya bertanya dengan tidak sabar. Cikun tercengang. Mengapa orang yang menanam padi Grindel harus bertanya tentang tingkat kultivasi dan kekuatannya? Ini tidak ada hubungannya dengan beras embun hijau. Namun, orang yang mengajukan pertanyaan itu adalah penguasa Gunung Langit Kiri, Lao Yu. Cikun tetap menjawab dengan hormat, akar spiritualnya sangat buruk, kultivasinya sangat lemah, dan kekuatannya juga rata-rata. Namun, dia memiliki spesialisasi lain. Dia adalah pemurnipil dewa tingkat 4. Cikun tanpa sadar berhenti bicara. Ia menyadari ada yang tidak beres dengan suasana. Mungkinkah pakar beras Green Dew yang ia temukan salah? Singwen menghela nafas dan berkata kepada Cikun, duduklah di samping dulu. Biarkan Tetua Renfei menjelaskannya kepadamu. Iya, hati Cikun dipenuhi dengan keraguan tetapi dia hanya bisa duduk di dasar. Penatua Renfei berada di Dewa Raja Level 2 dan bertubuh pendek. Dia menganggup ke arah Cikun sebelum berkata, waktu penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana telah ditetapkan. Ah, Cikun dan Yuchuo sama-sama terkejut. Mereka khawatir penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana akan berlarut-larut untuk waktu yang lama. Lagipula, Mouji tidak setuju untuk bergabung dengan Sekte Dewa Langit Tinggi. Renfei menghela nafas, kali ini Nirvana Learning Academy telah meningkatkan hadiahnya. Sepuluh Sekte teratas tidak hanya akan mendapatkan lebih banyak tempat untuk memasuki Sungai Nirvanik, mereka juga akan mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan Dewa Persatuan mendiskusikan Dao. Itu belum semuanya. Kabarnya buah Dao di pohon buah Dao di Akademi Pembelajaran Nirvana akan segera matang. Setelah penilaian ini, Akademi Pembelajaran Nirvana akan mengeluarkan lima buah Dao untuk memberi penghargaan kepada lima Sekte atau individu teratas. Cikun menghirup udara dingin. Tidak heran Sekte itu sangat berhati-hati. Hadiah ini terlalu konyol. Tidak perlu membicarakan kesempatan untuk mendengarkan Dewa Persatuan mendiskusikan Dao. Hanya buah Dao saja sudah cukup bagi Sekte untuk memperjuangkannya. Ini karena buah Dao telah menjadi legenda di benua Dewa. Buah Dao dari Akademi Pembelajaran Nirvana adalah buah Dao sejati. Bukan buah spiritual Dewa yang biasanya mereka katakan sebagai buah Dao. Jika mereka dapat masuk dalam posisi lima besar, mereka mungkin benar-benar dapat melangkah ke panggung Dewa Persatuan yang legendaris. Itu hal yang baik. Cikun langsung teringat dengan kemampuan Mouji. Dengan padi green Dew yang ditanam Mouji, meskipun dia tidak mendapat juara pertama, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk masuk dalam lima besar atau bahkan tiga besar, bukan? Renfei menghela nafas, itu memang hal yang baik. Sayangnya, metode penilaiannya telah berubah. Awalnya, menanam beras green Dew dianggap sebagai penilaian terpisah. Sekarang, menanam padi green Dew hanya dapat dianggap sebagai salah satu hasil penilaian. Jika hasil sebelumnya tidak bagus, murid ini akan tetap tereliminasi dan dia bahkan tidak akan mendapatkan satu poin pun. Cikun tidak langsung mengerti dan bertanya tanpa sadar, apa maksudmu? Renfei sama sekali tidak sabar. Sebaliknya, ia menjelaskan dengan sabar, sebelumnya, para murid yang ikut serta dalam penilaian hanya perlu memperoleh skor dalam pertempuran teknik, skor dalam pertempuran susunan, dan skor dalam penanaman padi embun hijau. Skor total akhir merupakan skor total sekte. Namun, kali ini berbeda. Penilaiannya menggunakan sistem eliminasi. Misalnya, jika Anda tidak lulus dalam battle aray pertama, maka Anda bahkan tidak akan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam battle teknik atau Green Dew Rise berikutnya. Kali ini, Cikun akhirnya mengerti. Dia bergumam, bukankah ini berarti jika sekte itu tidak memiliki bakat yang lengkap, mereka semua mungkin akan tersingkir. Renfei berkata, Memang begitu. Awalnya, kamu akan memberikan kontribusi besar bagi sekte jika kamu mampu menemukan bakat seperti itu. Sayangnya, peraturan Akademi Pembelajaran Nirvana telah berubah. Bahkan jika orang yang kamu temukan dapat menanam beras Green Dew bermutu tinggi, itu tidak akan berguna. Cikun teringat bagaimana penguasa Gunung Langit Kiri bertanya kepadanya tentang kultivasi dan kekuatan mau uji. Jadi itu hanyalah persyaratan terendah. Untuk berpartisipasi dalam penilaian Nirvana Learning Academy, seseorang tidak hanya harus kuat, seseorang juga harus mahir dalam aray dao, talismen dao, dan bahkan dao yang tidak lazim. Mengenai pengiriman ahli dari sekte untuk berpartisipasi dalam penilaian, Cikun bahkan tidak bertanya. Dia sangat jelas tentang penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana. Hanya kultivator yang belum maju ke tahap Dewa Surgawi yang dapat berpartisipasi. Di mata Nirvana Learning Academy, setelah seseorang maju ke tahap Dewa Surgawi, masa depannya kurang lebih sudah pasti. Cikun, ini menurutku. Petani yang Anda undang pasti tidak akan dapat berpartisipasi dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana. Bisakah Anda meminta dia membantu beberapa murid inti sekte Dewa Langit Tinggi menanam padi Green Dew? Kita tidak butuh dia untuk mengajari kita dengan baik. Selama dia bisa membantu murid-murid sekte Dewa Langit Tinggi kita menanam beras embun hijau tingkat menengah, kita tidak akan kehilangan poin dalam aspek ini. Saat wajah Cikun dipenuhi dengan kekecewaan, Sing Wen mengambil inisiatif untuk mengatakan ini. Cikun tentu saja sangat kecewa. Dia telah bersusah payah mengundang Mouji dari Tanah Dewa Rendah ke sekte Dewa Langit Tinggi. Pada akhirnya, sekte itu mengatakan kepadanya bahwa semua usahanya sia-sia. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti makna dibalik kata-kata kepala sekte. Sekte itu ingin membiarkan para murid inti yang berbakat itu mempelajari segala macam teknik dao di menit-menit terakhir. Lagipula, aturan ini tidak hanya ditujukan pada sekte Dewa Langit Tinggi. Aturan ini juga berlaku untuk semua sekte lainnya. Kalau saja sekte Dewa Cakrawala Tinggi benar-benar bisa menemukan seorang jenius puncak yang bisa mempelajari segala macam teknik dao dalam waktu singkat, bahkan meski dia baru saja masuk sekte, dia mungkin masih bisa masuk ke dalam sepuluh besar. Ketua sekte, saya punya pendapat berbeda. Yuchuo, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba angkat bicara. Saat semua orang menoleh ke arah Yuchuo, Yuchuo berkata dengan tenang, senior, sekte Dewa Cakrawala Tinggi milikku seharusnya mendapat setidaknya sepuluh tempat pada penilaian ini, kan? Kita bisa membiarkan Mouji mengajari murid-murid lainnya cara menanam padi grindeu. Pada saat yang sama, kita bisa membiarkan Mouji berpartisipasi dalam penilaian. Lagipula, Mouji bukan hanya hebat dalam menanam beras embun hijau, ia juga seorang ahli Pildewa. Saya yakin bahwa Pildewa pasti akan menjadi salah satu ujian dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana. Singwen tertawa getir, tidak perlu membicarakan betapa berharganya tempat ini. Jika diberikan kepada Mouji, tidak apa-apa untuk menyanyiakan tempat ini. Tapi tahukah Anda apa ujian pertama Nirvana Learning Academy? Ujian pertama adalah ujian Dewa, yang menguji seni sakral seseorang. Tidak peduli seberapa hebat Mouji dalam menanam padi embun hijau, dia tidak akan mampu lulus ujian pertama. Mendengar ini, Yu Chuo tidak melanjutkan bicaranya. Dia sangat jelas tentang tingkat kultivasi Mouji yang buruk. Dengan bakat Mouji, akan aneh jika dia bisa lulus ujian Dewa. Pimpinan Sekte, Tetua, Penguasa Puncak. Mouji diundang oleh saya, dan dia memang mampu menanam padi Grindeu. Terlebih lagi, dia orang yang terus terang dan murah hati, jadi saya yakin tidak akan menjadi masalah untuk mengundangnya guna mengajarkan murid inti Sekte kita cara menanam padi embun hijau. Saya akan mencarinya sekarang. Ketika Cikun melihat keadaan sudah seperti ini, dia hanya bisa menyetujui perkataan Tetua Renfei dan membiarkan Mouji mengajari murid-murid Sekte Dewa Cakrawala Tinggi cara menanam padi embun hijau. Di dalam klinik Cureol, Mouji semakin tidak bisa berkata apa-apa. Lelaki tua berkumis putih itu bicara seakan-akan dia sangat murah hati, memberikan segalanya kepada dirinya di klinik itu. Kenyataannya, semua itu sampah. Tidak, itu bahkan tidak bisa dianggap sampah. Tepat saat Mouji sedang mempertimbangkan apakah dia harus membuang semua barang ini, sebuah suara malu-malu terdengar, bolehkah saya bertanya apakah saya bisa menemui dokter di sini? Di pintu masuk klinik berdiri seorang wanita tua, dan orang yang berbicara adalah pemuda yang sedang mendukung wanita tua itu. Dilihat dari tingkat kultivasi pemuda ini, dia seharusnya berada di tahap Dewa baru lahir menengah. Akan tetapi, suaranya mengungkapkan ketidakpercayaan dirinya yang amat besar dan sifat pengecutnya. Suai Guo menggerutu, selera macam apa yang kau miliki. Kami menjual pil, membantu orang meramu pil, dan membeli ramuan spiritual Dewa. Tentu saja, jika kau membutuhkan harta karun ajaib, aku juga bisa memuaskanmu. Jadi maksudmu ini bukan klinik lagi. Suara lain terdengar. Dibandingkan dengan suara pemuda itu, suara ini jauh lebih dalam. Mouji melihat orang yang datang, dia adalah seorang kultivator Dewa Surgawi tahap akhir yang berwajah merah. Dari pakaiannya, dia tampak seperti diaken dari kota Dewa Cakrawala Tinggi. 973. Mouji tidak menjawab. Ia menduga bahwa dirinya telah terjebak dalam perangkap, tetapi sebelum ia memahami perangkap itu, ia tidak ingin mengatakan apapun dengan santai. Kehendak spiritualnya mendarat pada kontrak sewa yang telah ditanda tangani oleh lelaki tua berjanggut putih itu dengannya. Dinyatakan dengan jelas dalam kontrak sewa bahwa selama ini adalah sebuah klinik dan nama klinik penyembuh segala penyakit masih dipajang di luar, tidak akan ada pelanggaran kontrak. Siapakah yang membuat aturan bahwa toko obat tidak diperbolehkan mengolah pil dan melakukan hal lainnya? Saat kehendak spiritual Mouji mendarat di surat giyok sewaan itu, dia tercengang. Ada beberapa baris kata lagi di akhir kontrak, klinik penyembuh segala penyakit adalah milik klan Ao. Untuk menyewa klinik ini, seseorang harus mematuhi ketentuan berikut. Pertama, klinik ini harus dibuka. Kedua, pada tanggal 17 setiap bulan, semangkuk subvitalitas akan diberikan kepada klan Ao secara gratis. Bahan-bahan dan cara membuat subvitalitas adalah sebagai berikut, ramuan dewa tingkat 5 akar vena meluap, ramuan dewa tingkat 5 bambu api gelombang, ramuan dewa tingkat 5 tunas sejati. Pada awal paragraf kedua, semua kata setelahnya adalah tambahan. Setelah melihat bahan-bahan untuk subvitalitas ini, Mouji menghirup udara dingin. Baik di dunia dewa maupun benua dewa, ramuan dewa tingkat 5 merupakan puncak ramuan dewa. Karena batasan hukum langit dan bumi, ramuan dewa tingkat 6 sangat langka di dunia dewa dan benua dewa. Dalam sub ini, terdapat 6 batang herba dewa tingkat 5, 12 herba dewa tingkat 4, dan 18 herba dewa tingkat 3. Sekalipun dia menjual dirinya, dia tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak rumput dewa yang bermutu tinggi. Kalau saja dia punya ramuan dewa tingkat 5, dia pasti sudah lama belajar cara meramupil dewa tingkat 5. Benda tua itu sebenarnya telah memasang jebakan besar untuknya. Dia memanfaatkan fakta bahwa kekuatan spiritualnya tidak dapat melihat ketentuan tersembunyi dari kontrak ini. Pada saat ini, Mouji yakin bahwa lelaki tua itu adalah raja dewa. Aku benar-benar tidak menyangka patuasin benar-benar menyewakan toko ini. Sungguh mengesankan. Melihat Mouji tidak menjawab, diaken dewa surgawi mulai terkekeh. Hati Mouji hancur. Bahkan seorang raja dewa seperti lelaki tua itu tidak punya pilihan selain menyediakan semangkuk sub vitalitas untuk klan Ao setiap bulan. Seorang dewa baru seperti dia mungkin tidak akan cukup untuk membuat klan Ao bisa bernapas. Pada tanggal 17 setiap bulan, hari ini sudah tanggal 13. Masih ada 4 hari lagi sebelum klan Ao mengumpulkan sub vitalitas. Siapa bilang ini bukan klinik. Bukalah mata Anda lebar-lebar dan lihatlah papan tanda di luar untuk melihat apakah ada papan tanda klinik Cureol. Jika tidak ada yang perlu dikhawatirkan, silakan pergi. Aku akan merawat pasien, kata Mouji dengan dingin. Dia takut pada klan Ao yang bahkan ditakuti oleh lelaki tua berjanggut putih itu. Namun, itu tidak berarti dia harus takut pada Diaken Dewa Surgawi yang lemah. Kau punya nyali. Aku akan memberi tahu mereka bahwa pemilik toko ini telah berubah. Mungkin mereka akan datang ke sini untuk menagi uang sewa di muka. Dewa langit ini hanya ingin memeras sejumlah uang dari Mouji. Dia tidak menyangka bahwa Mouji akan mengabaikannya, menyebabkan dia menjadi marah karena malu. Enyahlah, Mouji tak ragu untuk mencaci maki. Ia tidak sabar menunggu Diaken menghukumnya dan mengusirnya dari kota Hai Firmamen. Diaken itu jelas bukan orang bodoh, dia hanya berkata dengan dingin, saya akan pergi, dan saya akan kembali dalam beberapa hari untuk menonton pertunjukan. Setelah berkata demikian, dia benar-benar berbalik dan pergi. Kalau ada toko lain yang berani memperlakukannya seperti ini, dia pasti sudah menariknya pergi. Namun, dia tidak berani menyentuh orang-orang dari klinik Cureol. Jika pihak lain menyalahkannya, bahkan seratus nyawa tidak akan cukup untuk menebusnya. Tuanku, Suai Guo juga merasakan ada sesuatu yang salah. Mouji melambaikan tangannya, menghentikan Suai Guo agar tidak berbicara lebih jauh. Setelah itu, dia berkata kepada pemuda yang membawa wanita tua itu, bantu pasien masuk, biar aku yang memeriksanya. Ya, ya, pemuda itu bergegas membantu wanita tua itu masuk ke toko Mouji. Mouji masih memikirkan kontrak surat biok itu, jadi dia dengan santai berkata kepada wanita tua itu, duduklah, biarkan aku memeriksa denyut nadimu. Mouji tidak begitu ahli dalam dao pengobatan, dan dao pengobatan di dunia kultivasi benar-benar berbeda dari dao pengobatan manusia biasa. Jadi, meskipun Mouji tidak mendalami dao pengobatan, dia memiliki saluran vitalitas, yang memungkinkannya melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Ketika kehendak spiritual Mouji meresap ke dalam saluran roh wanita tua itu, dia terkejut. Wanita tua ini ternyata adalah seorang ahli dewa dunia. Sejak kapan ada begitu banyak ahli? Lelaki tua berjanggut putih yang sebelumnya berbohong kepadanya adalah seorang raja dewa. Sekarang, pasien acak yang ia tangani juga seorang dewa dunia. Tak lama kemudian, Mouji menemukan penyebab penyakitnya. Meski tidak mendalami ilmu pengobatan, penyebab penyakit wanita tua ini sangat sederhana. Menghitamnya saluran roh, layunya pembulu darah, dan lenyapnya roh primordial. Dokter senior, bolehkah saya bertanya tentang penyakit kakak perempuan saya? Pemuda itu menatap Mouji dengan cemas. Mouji tampaknya tidak mendengar kata-kata pemuda itu. Dia sedang memikirkan tentang lautan kepunahan nirvana. Bukankah ini yang terjadi jika terkikis oleh air laut samudera nirvana? Dia mengolah dauvana, jadi dia tidak memiliki akar spiritual atau saluran spiritual. Dengan demikian, dia tidak akan terkikis oleh air laut samudera nirvana. Sekalipun ia mampu menahan korosi air laut samudera nirvana, bukan berarti ia bisa merawat pasien yang terkena korosi air laut samudera nirvana. Tepat saat Mouji hendak menggelengkan kepalanya, dia tiba-tiba teringat bahwa pemuda ini telah membawa wanita tua itu begitu lama tanpa meninggal. Ini berarti bahwa pemuda ini pasti punya rencana. Oh benar juga. Apa yang baru saja kamu katakan? Mouji tersadar kembali. Sebelum pemuda itu sempat menjawab, dia teringat perkataan pemuda itu, ini kakak perempuanmu. Ya, dokter senior, ini kakak perempuan saya. Bolehkah saya bertanya, dokter senior, bagaimana penyakit kakak perempuan saya? Pemuda itu berbicara dengan hati-hati, takut Mouji akan berkata bahwa dia tidak bisa menyelamatkannya. Mouji berpikir dalam hati bahwa lautan nirvana sungguh luar biasa. Karena wanita tua ini adalah kakak perempuan pemuda ini, berarti usianya hampir sama dengan pemuda ini. Sekarang meridian dan saluran spiritualnya telah terkikis oleh samudera nirvana, dia benar-benar menua. Pertama, jawab beberapa pertanyaanku. Kakak perempuanmu seharusnya sudah terkikis oleh air laut samudera nirvana, kan? Siapapun yang bersentuhan dengan air laut samudera nirvana akan mati. Bagaimana kakak perempuanmu masih hidup? Mouji bertanya dengan ragu. Meskipun dia bertanya pada pemuda ini, matanya tertuju pada wanita tua itu. Pemuda itu buru-buru berkata, kakak perempuan saya tidak bisa bicara. Alasan utamanya adalah karena saya memperoleh formula pil. Sayangnya, saya tidak dapat menemukan pembuat pil yang meramu pil ini. Saya hanya dapat menggunakan metode yang paling sederhana, yaitu menggunakan pasir daun nirvana untuk membuat air minum bagi kakak perempuan saya. Formula pil Jantung Mouji berdegup kencang. Ada formula pil yang bisa menyembuhkan korosi lautan nirvana. Mouji benar-benar ingin melihat formula pil itu. Setidaknya, surat biok milik Raja Pil Dewa Jubah Hijau tidak memiliki formula pil seperti itu. Namun, dia tahu bahwa ini tidak sopan. Nilai formula pil seperti itu jelas tidak ada bandingannya. Bagaimana dia bisa dengan santai mengeluarkannya untuk dilihatnya? Tuan dokter, izinkan saya menunjukkan formula pilnya. Tanpa menunggu permintaan Mouji, pemuda itu mengeluarkan gulungan kulit dari cincin penyimpanannya tanpa rasa waspada. Mouji melihat sedikit kecemasan di mata wanita tua itu. Jika dia bisa berbicara, dia pasti akan menghentikan kakaknya mengambil formula pil itu. Namun, saudaranya jelas sudah kehabisan akal. Itulah sebabnya dia mengeluarkan formula pil itu. Mouji mengepalkan tangannya ke arah wanita tua itu dan berkata, kakak senior, jangan khawatir. Jika aku bisa meramu pil yang bisa menyelamatkanmu, aku akan meramunya untukmu secara cuma-cuma hanya karena aku sudah melihat formula pil ini. Wanita tua itu tampaknya tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Mouji. Dia hanya bisa menutup matanya tanpa daya dan kembali ke keadaannya yang hampir tidak ada. Mouji membuka gulungan kulit itu. Kata-kata, pil dewa kesepian, muncul di matanya. Pil dewa tunggal adalah pil dewa tingkat lima. Ada tiga jenis utama ramuan dewa dan puluhan ramuan dewa pelengkap. Ramuan dewa utama adalah pasir daunirvana ungu, buah terfragmentasi lima rune, dan teratai pencair. Semuanya adalah ramuan dewa tingkat lima. Mouji buru-buru mengeluarkan surat giyok yang diberikan dewa Raja Jubah Hijau dan menemukan pengantar ramuan dewa tingkat lima. Dia belum mulai menyerang Raja Pil Dewa Tingkat Lima. Jadi, dia hanya melihat pengantar ramuan dewa tingkat empat di buku Jubah Hijau Raja Dewa. Sekarang, ia dengan mudah menemukan pengenalan pada Five Roons Fragmented Fruit dan Defrosting Lotus. Yang paling menarik perhatian Mouji adalah pasir nirvana daun. Pasir daunirvana adalah batu pasir yang dipadatkan dari spiritualitas daun samudera nirvana. Setelah menghilangkan bintik-bintik daun di permukaan pasir ini, maka seorang kultifator dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang daun. Pasir daunirvana ungu bahkan dapat memungkinkan seorang kultifator untuk melangkah ke tahap Raja Dewa dengan memperoleh wawasan tentang spiritualitas daun langit dan bumi. Mouji tidak menyangka bahwa tumpukan batu yang ia pumut begitu saja di dasar laut akan memiliki nilai seperti itu. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan nilai dari wawasan ini, wawasan ini sangat bernilai mahal. Kalau dia tahu pasir nirvana daun begitu berharga, dia pasti akan memumut lebih banyak lagi. Yang paling mengejutkan Mouji adalah bahwa pasir nirvana daun dapat digunakan untuk meramu pil dewa soliter. Pil dewa tunggal sebenarnya dapat memperbaiki akar spiritual dan saluran spiritual seorang kultifator yang terkikis. Pil ini bahkan dapat memperbaiki roh primordial yang runtuh dan menstabilkan garis keturunan seseorang. Bagi Mouji, ini lebih dari 10 ribu kali lebih berguna daripada memperoleh wawasan tentang hukum spiritualitas daun. Kalau dia ingin melangkah ke tahap Raja Dewa, dia pasti tidak akan mencoba untuk mendapatkan wawasan tentang hukum spiritualitas daun orang lain. Melihat perubahan ekspresi Mouji, dia tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Pemuda itu berkata dengan gelisah, Dr. Senior, ada satu metode terakhir dalam formula pil ini. Itu dapat mempertahankan vitalitas seorang kultifator dengan akar spiritual yang terkorosi untuk sementara waktu. Kakaku baru saja menemukan pasir daun nirvana ungu. Aku tidak punya cara untuk menemukan Raja Pil Dewa tingkat 5, jadi aku hanya bisa menggunakannya untuk berendam di air. Mouji telah melihat bagian belakang formula pil tersebut. Di situ disebutkan bahwa pasir daun nirvana ungu dapat ditambahkan ke beberapa ramuan lain untuk direndam dalam air. Itu dapat memperpanjang akar spiritual yang terkorosi dan garis keturunan yang layu dari seorang kultifator. Mouji sudah memiliki pemahaman kasar. Wanita tua ini pasti ingin menggunakan pasir daun nirvana untuk menyerbu ke tahap Raja Dewa. Pada akhirnya, keberuntungannya tidak buruk. Dia mengambil pasir daun nirvana ungu. Sayangnya dia terkikis oleh spiritualitas daun samudera nirvana. Pada akhirnya, metode kakaknya yang merendam pasir nirvana daun dalam air tidak mampu menyelamatkan hidupnya. Sungguh sulit untuk menentukan pro dan kontranya. Saat memikirkan hal ini, Mouji memberikan formula pil itu kepada pemuda itu. Ia berkata perlahan, sangat sulit untuk menyembuhkan penyakit adikmu. Kau membutuhkan pil dewa kesendirian. Namun, aku masih belum bisa meramu pil dewa penyendiri. Aku punya caranya. Jika berhasil, mungkin ada sedikit harapan untuk menyelamatkan adikmu. Akan tetapi, kemungkinan gagalnya metode ini sangat tinggi. Pemuda itu berlutut di tanah, dokter senior, saya sudah kehabisan akal. Selama Anda bisa menyelamatkan adik saya, saya rela mati. Mouji mengulurkan tangannya untuk menarik pemuda itu. Dia mendesah, cara ini tidak hanya menyangkut keselamatanmu. Ini juga menyangkut keselamatanku. Jika kamu tidak punya tujuan, kamu bisa tinggal di sini. Aku perlu menyendiri selama tiga hari. 974 Meskipun Cureol Klinik tidak besar, namun tidak kecil pula. Di samping etala setoko, ada juga dua kamar orang sakit. Selain kamar tamu, ada juga dua ruang budidaya. Saat Mouji memasuki ruang kultivasi, dia memasang segel dan mengeluarkan kontrak surat biyok. Orang tua berjanggut putih itu adalah Raja Dewa, jadi wajar saja jika dia tidak tahu kalau surat biyok itu telah dirusak. Tidak peduli seberapa kuat lautan kesadarannya, tidak dapat dibandingkan dengan Raja Dewa. Namun, hal ini juga mengingatkannya bahwa sekalipun dia tidak bisa melihatnya, bukan berarti tidak ada masalah. Klausul tambahan pada kontrak surat biyok itu seharusnya terkait dengan pembatasan penyembunyian. Alasan mengapa dia tidak bisa melihatnya saat itu seharusnya bukan karena batasan Arai Dao miliknya tidak sebaik milik lelaki tua berjanggut putih itu, tetapi karena kemauan spiritualnya terlalu jauh dari milik lelaki tua itu. Sekarang setelah dia tahu apa yang direncanakan lelaki tua berjanggut putih itu, dia punya kesempatan untuk menghancurkannya. Kehendak spiritual Mouji mendarat pada huruf biyok itu, dan setelah mengamatinya berulang kali, dia akhirnya mengerti bagaimana deretan kata tambahan ini muncul. Dulu ketika dia pertama kali memperoleh kontrak surat biyok ini, klausul tambahan itu tidak ada. Masalahnya seharusnya bukan pada isi surat biyok itu, tetapi pada jejak keinginan spiritual lelaki tua berjanggut putih itu. Saat itu, jejak kehendak spiritual lelaki tua berjanggut putih itu sangat jelas, jadi Mouji berpikir bahwa pihak lain sangat menghargai surat biyok ini. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa pihak lain menambahkan beberapa baris kata ini. Orang tua berjanggut putih itu jelas seorang ahli dalam pembatasan, dan dia telah meninggalkan pembatasan transfer pada surat biyok itu. Ketika lelaki tua berjanggut putih itu meninggalkan klinik cureol, lelaki tua berjanggut putih itu diam-diam memindahkan kondisi tambahan itu ke dalam kepingan biyok melalui jejak kehendak spiritualnya. Karena beberapa baris kata ini ditambahkan di bagian paling akhir, dan ada beberapa jarak antara cetakan dan sudut bawah huruf biyok, jadi tidak terkesan tiba-tiba sama sekali. Mo Woo Ji juga tidak berdaya. Jika dia melemparkan surat biyok ini ke dunia abadi miliknya, bahkan jika lelaki tua berjanggut putih itu adalah raja dewa, dia tidak akan bisa menanamkan klausul tambahan pada surat biyok itu. Mo Woo Ji mencibir dalam hatinya. Dalam hal kultivasi dan kemauan spiritual, aku jauh dari levelmu. Namun, dalam hal batasan dan arai dao, aku benar-benar tidak takut pada lelaki tua berjanggut putih itu. Berdasarkan metode lelaki tua berjanggut putih ini, dia seharusnya adalah seorang master susunan dewa tingkat 4, dan level batasannya juga seharusnya sama. Mo Woo Ji telah lama menjadi master arai dewa kelas 4. Selain itu, ia memiliki spesialisasi dalam segel dan jejak. Ia telah dicap dengan terlalu banyak jejak kehendak spiritual. Untungnya, dia sudah menemukannya lebih awal. Jika dia menunggu beberapa hari lagi agar informasi yang ditransfer oleh jejak kekuatan spiritual terukir sepenuhnya pada lembaran biyok, bahkan jika dao arainya lebih kuat dari milik lelaki tua itu, dia tidak akan bisa menghapusnya tanpa jejak. Satu persatu rune susunan kehendak spiritual tercetak pada huruf biyok itu. Rune susunan kehampaan Mo Woo Ji diperoleh dari Sungai Pedang Dunia Abadi. Rune susunan ini telah membantunya berkali-kali. Jika orang lain ingin menghapus informasi yang ditransfer oleh jejak kehendak spiritual lelaki tua berjanggut putih itu, mereka harus menuliskan pola susunan pada lembaran biyok itu. Karena Mo Woo Ji memiliki kendali atas rune kehampaan, ia tidak perlu mengukir rune susunan apapun. Yang perlu ia lakukan hanyalah menempelkan rune susunannya sendiri ke huruf biyok tersebut. Tiga hari berlalu, saat Mo Woo Ji telah menarik kembali semua rune arai miliknya, informasi pada surat biyok yang ditransfer oleh kehendak spiritual lelaki tua berkumis putih itu telah menghilang tanpa jejak. Seluruh kontrak slip biyok tampaknya tidak tersentuh sama sekali. Mo Woo Ji menghela napas lega. Pada saat ini, jejak kehendak spiritual lelaki tua berkumis putih pada surat biyok itu telah menjadi jejak mati. Tidak akan ada transfer informasi kedua. Bagaimanapun juga, kota Hai Firmamen adalah wilayah Sekte Dewa Hai Firmamen. Selain itu, dia adalah seseorang yang disewa oleh Sekte Dewa Hai Firmamen untuk bekerja untuknya. Selain itu, dia memiliki token geyok patroli. Selama dia benar, klan Ao tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya, sekuat apapun mereka. Bagi Mo Woo Ji, ini baru langkah pertamanya. Saat dia memastikan bahwa token geyoknya tidak melibatkan subvitalitas klan Ao, klan Ao pasti akan mengamuk. Pada saat ini, sudah waktunya baginya untuk meminta bantuan Cikun. Selama dia benar dan Cikun membelanya, klan Ao tidak punya pilihan selain mengejar lelaki tua berkumis putih itu. Mo Woo Ji 90% yakin bahwa klan Ao akan mampu mengejar lelaki tua berkumis putih itu. Kalau tidak, lelaki tua berkumis putih itu tidak akan takut melarikan diri selama bertahun-tahun. Selama klan Ao dapat mengejar lelaki tua berkumis putih itu, dia akan dapat belajar cara meramupil Dewa Tingkat 5. Kalau dipikir-pikir, lelaki tua berkumis putih itu telah menyediakan semangkuk subvitalitas untuk klan Ao setiap bulan selama bertahun-tahun. Berapa banyak ramuan Dewa Tingkat 5 yang dimiliki lelaki tua berkumis putih itu? Jika lelaki tua berkumis putih itu tidak ingin Mo Woo Ji mengejarnya, dan jika dia ingin Mo Woo Ji mengembalikan kliniknya, dia hanya bisa menggunakan ramuan Dewa Tingkat 5 untuk menukarnya. Mo Woo Ji percaya bahwa selama tidak ada yang salah, rencananya memiliki peluang keberhasilan sebesar 90%. Tidak mudah untuk memanfaatkan Mo Woo Ji. Jika dia memanfaatkannya, dia harus mengeluarkannya. Ketika Mo Woo Ji turun dari lantai dua, dia melihat Cikun yang sedikit gelisah. Ahli pilmu, akhirnya kau keluar. Aku sudah menunggumu selama empat hari. Ketika Cikun melihat Mo Woo Ji, dia sangat gembira saat menyambutnya. Kalau saja Suai Guo tidak mengatakan bahwa Mo Woo Ji akan membutuhkan waktu paling lama empat hari untuk menerobos ke tahap berikutnya, Cikun mungkin akan menghentikan pengasingannya dan meminta Mo Woo Ji untuk keluar terlebih dahulu. Ketika Mo Woo Ji melihat Cikun, dia menghela napas lega. Cikun tidak ada di sini. Bahkan dengan token Geopatrolli, Mo Woo Ji masih tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Sekarang Cikun ada di sini, segalanya akan menjadi lebih mudah. Haha, aku hanya ingin mencarimu. Mo Woo Ji terkekeh. Saat melihat Cikun, suasana hatinya sedang baik. Ketika Cikun memikirkan kata-kata yang ingin diucapkannya, dia merasa sedikit menyesal. Dia sedikit ragu-ragu. Sebelum Cikun sempat memikirkan cara untuk membuat Mo Woo Ji merasa tidak terlalu tersinggung, sebuah suara jahat terdengar, di mana pemilik tokonya. Saya di sini untuk mendapatkan sub vitalitas. Eh, teman Dao Chi juga ada di sini. Ketika Cikun melihat orang ini, dia tidak menunjukkan banyak kesopanan. Dia hanya menganggup dengan santai, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Butler Ao di sini. Sungguh suatu kehormatan. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Cikun tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia menatap Mo Woo Ji dengan kaget dan bertanya, ahli pil Mo, toko yang kamu beli ini bukan klinik penyembuh segala, kan? Mo Woo Ji mengangguk ragu, benar sekali. Toko ini memang klinik penyembuh segala penyakit. Lagipula, setelah saya menandatangani kontrak ini, saya masih perlu meneruskan praktik saya. Lihat, dua orang di belakang ada di sini untuk berobat. Ekspresi wajah Cikun berubah dan menjadi sedikit jelek. Bagaimana mungkin dia, Cikun, tidak mengetahui peraturan klan Ao. Sayangnya, dia tidak memberitahu Mo Woo Ji tentang hal ini sebelumnya. Mo Woo Ji pun mempercayainya. Jadi, dia adalah seseorang yang dikenal oleh Dao Frenchie. Berikan aku subvitalitas terlebih dahulu. Penampilan manajer Ao ini sama dengan kata-katanya, keduanya menyeramkan. Mo Woo Ji mengerutkan kening, subvitalitas apa? Ketika mendengar Mo Woo Ji menyebut-nyebut subvitalitas, raut wajah manajer Ao berubah dingin. Apa kau pikir hanya karena latar belakangmu hebat, kau bisa meremehkan peraturan kota Cakrawala tinggiku? Aku akan memberimu waktu 10 nafas untuk menyerahkan subvitalitas kepadaku. Ahli pilmu, jika kau melawan peraturan kota Hai Firmamen, bahkan aku tidak akan mampu melindungimu. Cikun buru-buru menyampaikan pesan pada Mo Woo Ji. Mo Woo Ji menganggup ke arah Cikun, lalu menatap manajer Ao dengan dingin dan berkata, manajer Ao, saya tidak tahu apa maksud Anda dengan itu. Tidak buruk juga saya membuka klinik di sini. Namun, saya tidak pernah setuju untuk memberikan subvitalitas kepada siapapun, dan saya juga tidak menandatangani kontrak apapun. Mungkinkah klan Ao Mu bisa berbicara tanpa alasan dan menindas orang luar? Ahli pilmu, Anda benar-benar tidak setuju untuk meramus subvitalitas. Dan kamu tidak menandatangani kontrak apapun. Ketika Cikun mendengar kata-kata Mo Woo Ji, dia buru-buru bertanya. Mo Woo Ji berkata dengan tegas, tidak. Cikun menganggup ke arah Mo Woo Ji, lalu berkata pelan, Ahli pilmu, Oh, selama kamu tidak menandatangani kontrak apapun untuk menyediakan subvitalitas, tidak seorang pun di kota Hai Firmamen akan berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu. Jika tetua berjanggut putih itu tahu bahwa Mo Woo Ji mempunyai dukungan seperti itu, dan Mo Woo Ji bahkan lebih kuat darinya, dia pasti tidak akan memilih untuk membantu Mo Woo Ji. Wajah manajer Ao berubah jelek. Dia tidak terus menekan Mo Woo Ji, tetapi malah menembakkan beberapa pedang terbang. Melihat manajer Ao mengirimkan pedang terbang, Cikun tidak ketinggalan. Dia juga mengirimkan beberapa pesan. Cikun memiliki kesan yang baik terhadap Mo Woo Ji, dia adalah orang yang murah hati. Dialah yang datang untuk membantu, dan pada saat yang sama, dia memperkenalkan Mo Woo Ji ke Akademi Pembelajaran Nirvana. Sekarang karena Mo Woo Ji tidak dapat mewakili Sekte Dewa Cakrawala Tinggi untuk berpartisipasi dalam penilaian, dia tentu saja tidak dapat memasuki Akademi Pembelajaran Nirvana. Tidak hanya itu, Mo Woo Ji bahkan harus mengajari Mo Woo Ji cara menanam padi gerindew. Hal ini membuat Cikun merasa agak bersalah kepada Mo Woo Ji. Dengan semua alasan ini ditambahkan bersama-sama, dia harus mendukung Mo Woo Ji sepenuhnya dalam masalah ini. Mo Woo Ji menghela nafas lega. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Cikun dan berkata, Terima kasih banyak, Dao Frenchie. Setelah masalah ini selesai, aku berhutang budi padamu. Tepat saat Cikun dan Mo Woo Ji bertukar beberapa kata, dua seberkas cahaya turun. Ketika Mo Woo Ji melihat dua pria di samping manajer Ao, alisnya berkedut. Dia tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi mereka, namun dia yakin bahwa salah satu dari mereka merupakan Raja Dewa, sedangkan yang lainnya berada di tahap Dewa Dunia. Klan Ao ini bisa saja mengirim Raja Dewa begitu saja, sungguh mengerikan. Bahkan sekolah Dao Forgotten Creek milik domain dewa tidak dapat dibandingkan dengan fondasi semacam itu. Cikun buru-buru mengepalkan tangannya dan berkata, Salam Raja Dewa pencarian luas. Cikun sendiri adalah seorang ahli Dewa Dunia. Ketika dia melihat seorang Raja Dewa, dia akan mengepalkan tangannya dan menyapanya. Namun, terhadap Dewa Dunia lainnya, dia tidak begitu sopan. Pria yang dipanggil Cikun sebagai God King White Search itu tampak seperti tiang bambu. Dia hanya mengangguk santai ke arah Cikun, lalu tatapannya tertuju pada Mo Woo Ji, kaulah yang tidak mau menyerahkan sub-vitalitas sesuai aturan. Mo Woo Ji sangat marah. Bajingan ini berbicara seolah-olah dia adalah pusat alam semesta. Mungkinkah bajingan ini tidak pernah bertanya tentang sebab dan akibat suatu hal. Terlebih lagi, Cikun ada di sini. Jika Cikun tidak ada di sini, orang ini mungkin akan langsung menamparnya. Haha, kata-kata Dao Friend White Search benar-benar tirani. Kalau aku, aku mungkin akan ketakutan setengah mati. Suara lain terdengar. Setelah itu, seorang pria dan seorang wanita mendarat di pintu masuk toko Mo Woo Ji. Melihat lelaki itu, Mo Woo Ji berpikir dalam hati, ini adalah Raja Dewa yang lain. Di sisi lain, Mo Woo Ji mengenali wanita itu. Dia adalah Yuchuo, yang datang bersamanya dari Tanah Dewa Rendah. 975 Yuchuo yang tidak banyak bicara, malah mengangguk ke arah Mo Woo Ji setelah melihatnya. Hati Mo Woo Ji mencelos. Ia punya firasat buruk tentang ini. Ini karena mata Yuchuo dipenuhi dengan permintaan maaf. Dia juga melihat permintaan maaf seperti ini di mata Cikun. Awalnya, Mo Woo Ji mengira Cikun bersalah karena tidak membantunya menemukan toko yang bagus. Dari kelihatannya, kesalahan Cikun dan Yuchuo tidak ada hubungannya dengan tokonya. Raja Dewa Xianmin, apakah kau datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mengatakan ini? Raja Dewa White Search dari Klan Ao berkata dengan tenang. Dalam hal kultivasi, dia berada pada level yang sama dengan Raja Dewa Xianmin, Raja Dewa Level 4. Namun, Klan Ao sedikit lebih lemah daripada Sekte Dewa Langit Tinggi. Terlebih lagi, Klan Ao dan Sekte Dewa Langit Tinggi memiliki ikatan yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak anggota Klan Ao yang memegang posisi lebih penting di Sekte Dewa Langit Tinggi. Di Sekte Dewa Langit Tinggi, mereka dapat dianggap sebagai kekuatan. Cikun menatap Mowuji. Mowuji segera maju untuk memberi salam kepada Dewa Raja Xianmin. Setelah itu, dia menjelaskan semua yang telah terjadi. Setelah mendengar perkataan Mowuji, Raja Dewa White Search berkata dengan acuh-ta'acuh, keluarkan kontraknya. Bagaimana mungkin seorang ahli sepertinya tidak tahu apa yang dipikirkan Pak Tuasin? Pak Tuasin ingin mundur, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan. Dia hanya bisa menyeret orang lain bersamanya. Alasan mengapa Klan Ao mengizinkan Pak Tuasin pergi adalah karena mereka tahu Pak Tuasin tidak akan bisa lagi mengekstrak subvitalitas darinya. Oleh karena itu, mereka memberi hormat kepada Pak Tuasin dan mengizinkannya pergi. Pada saat yang sama, dia memberi Klan Ao jalan keluar dengan memperbolehkan Pak Tuasin pergi. Jika Pak Tuasin masih membawa ramuan spiritual dewa untuk meramu subvitalitas, Klan Ao tidak akan membiarkannya pergi bahkan jika Pak Tuasin melakukan apapun kepadanya. Mowuji mengeluarkan surat biok itu. Namun, dia tidak memberikannya kepada White Search, melainkan kepada Cikun. Cikun diserahkan kepada Dewa Raja Sian Min. Jejak ejekan melintas di mata White Search. Jika Pak Tuasin bahkan tidak menyelesaikan kontrak sebelum dia pergi, maka bisa dikatakan bahwa orang tua ini telah menjalani semua tahun-tahunnya dengan sia-sia. Raja Dewa Sian Min menatap surat biok itu berulang kali sebelum berkata pelan, Mowuji tidak punya tanggung jawab apapun jadi dia tidak perlu memberi Klan Ao semangkuk subvitalitas setiap bulan. Tidak mungkin. Ekspresi White Search berubah saat dia berkata dengan segera. Raja Dewa Sian Min tidak ragu melemparkan surat biok di tangannya kepada Raja Dewa White Search. Lihatlah sendiri. Aku yakin aku tidak buta karena usia tua. Ketika kehendak spiritual Raja Dewa pencarian luas mendarat pada huruf biok itu, wajahnya langsung berubah muram. Surat biok itu tidak rusak apapun dan tidak menyebutkan apapun tentang penyerahan subvitalitas kepada Klan Ao. Satu-satunya hal yang disebutkan adalah bahwa toko ini milik Klan Ao. Itu saja. Bagus sekali. Sin Baisheng, Klan Ao ku pasti akan menghancurkan tulang-tulangmu menjadi debu. Raja Dewa White Search membuka tangannya dan surat biok itu berubah menjadi debu. Raja Dewa Sian Min berkata dengan dingin, pencarian luas, apa artinya ini? Raja Dewa White Search berkata dengan tenang, Klan Ao ku tidak akan mengingkari janji hanya karena toko ini. Mulai hari ini, hak pengelolaan toko ini akan menjadi milik Mowuji selama setahun. Kamu tidak harus menyerahkan apapun kepada Klan Ao. Setelah berkata demikian, dia menatap Mowuji dengan dingin. Satu tahun lagi, lebih baik kau nyahlah sejauh yang kau bisa. Kesan Mowuji terhadap Klan Ao sangat buruk. Jika dia cukup kuat, dia akan menamparkan bajingan ini sampai terbang. Raja Dewa Sin Baisheng telah ditipu oleh Klan Ao. Entah berapa banyak subvitalitas yang dia berikan secara cuma-cuma. Sekarang setelah dia pergi, Klan Ao malah ingin menghancurkan tulang-tulangnya menjadi debu. Klan Ao ini bisa dikatakan berdada hitam sampai ekstrim. Meskipun orang tua ini menipunya dan dia tidak merasa senang karenanya, Klan Ao bahkan lebih buruk lagi. Yang membuat Mowuji kecewa adalah Sekte Dewa Cakrawala Tinggi mengirim seorang Raja Dewa. Klan Ao setuju untuk membiarkannya menempati toko itu selama setahun dan tidak menangkap lelaki tua berkumis putih itu. Karena lelaki tua berkumis putih itu tidak tertangkap, dia tidak punya ramuan dewa apapun. Memang, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Rencana awalnya berhasil, tetapi ia tidak berhasil mendapatkan ramuan dewa untuk langkah terakhir. Setelah Raja Dewa White Search dan manajer Klan Ao pergi, Raja Dewa Sian Min mengangguk ke arah Mowuji dan pergi bersama Yuchuo. Dia tidak datang ke sini karena pedang terbang Cikun, tetapi karena Yuchuo memintanya. Setelah semua orang pergi, Cikun mengepalkan tangannya ke arah Mowuji dan berkata, Ahli Pilmo, aku di sini untuk meminta maaf padamu. Meskipun Mowuji sudah menduganya, dia tetap berkata, Saudara Chi, kamu telah banyak membantuku tadi. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Cikun menggelengkan kepalanya dan memberitahu Mowuji tentang perubahan pada konferensi sekte dan aturan penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana. Setelah itu, dia menunggu jawaban Mowuji dengan tenang. Jika Mowuji tidak bersedia mengajari para pengikut sekte Dewa Cakrawala Tinggi cara menanam padi embun hijau, maka dia hanya bisa meminta Mowuji untuk pergi secara diam-diam. Meskipun hubungannya dengan Mowuji tidak buruk, sekte Dewa Cakrawala Tinggi jelas tidak akan membiarkan Mowuji mengambil keputusan akhir. Mowuji terdiam. Mengajarkan cara menanam padi Green Dew tidaklah banyak baginya, tetapi bagaimana dia akan mengajarkannya. Dia juga tidak bisa mengajari mereka cara menanam beras Green Dew yang bermutu tinggi. Bahkan jika dia mengajarkan murid-murid sekte Dewa Cakrawala Tinggi untuk menggunakan rumput lima daun untuk mencangkok, apa yang akan terjadi setelah pencangkokan? Padi Green Dew yang dicangkok dengan rumput lima daun perlu dipindahkan. Metode penanamannya didasarkan pada apa yang kurang pada kelima unsur tersebut, dan hanya dialah yang dapat mengetahui apa yang kurang pada setiap tangkai padi Green Dew. Karena dia tidak memiliki akar roh, dia dapat dengan mudah merasakan lima elemen pada setiap tangkai padi. Bagaimana dia bisa mengajarkan metode ini kepada orang lain? Ahli Pil Mo, jika memang terlalu sulit. Mouji menyelap perkataan Cikun, Kakak Cikun, kamu sudah banyak membantuku. Aku bersedia mengajarimu cara menanam padi Green Dew. Terima kasih banyak, Ahli Pil Mo. Cikun mengepalkan tangannya ke arah Mouji dengan penuh emosi, Ahli Pil Mo, jika kamu butuh sesuatu, aku akan berusaha sekuat tenaga agar sekte membantumu mengajukannya. Jantung Mouji berdebar kencang. Ia buru-buru berkata, aku kekurangan beberapa ramuan Dewa Tingkat 5. Bantu aku mengajukan beberapa dari sekte. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, itu tetap sangat penting bagiku. Ramuan Dewa Tingkat 5 merupakan barang yang sangat penting di sekte Dewa Langit Tinggi. Meskipun ramuan Dewa Tingkat 5 yang dibutuhkan Mouji tidak berharga, tetap saja tidak mudah bagi sekte Dewa Langit Tinggi. Meski begitu, Cikun tetap berkata, Ahli Pil Mo, jangan khawatir. Aku pasti akan berusaha keras untuk mendapatkan beberapa ramuan Dewa Tingkat 5. Hanya saja mereka adalah beberapa ramuan Dewa Tier 5 yang tidak terlalu penting. Nilainya seharusnya tidak terlalu tinggi. Mouji menggunakan ramuan Dewa Tingkat 5 untuk mempelajari cara meramupil Dewa Tingkat 5. Mengapa dia peduli dengan nilainya? Ketika dia mendengar kata-kata ini, dia buru-buru mengepalkan tangannya dan berkata, Terima kasih banyak, Saudaraci. Jika ada akar urat meluap, bambu api gelombang, tunas sejati. Kali ini, sebelum Mouji sempat selesai bicara, pemuda yang membawa adiknya ke sini buru-buru berkata, Dokter Senior, saya sudah menyiapkan ramuan Dewa ini. Saya hanya tidak bisa menemukan orang yang bisa meramupil untuk saya. Sedangkan untuk ramuan Dewa Tingkat 5 yang lain, aku punya cukup banyak. Ketika Mouji mendengar ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia segera mengerti. Tingkat kultifasi pemuda ini biasa saja, tetapi saudara perempuannya tidak sederhana. Dia adalah ahli Dewa Dunia Puncak. Mengumpulkan beberapa ramuan Dewa Tingkat 5 pada ahli ini tidaklah banyak. Ahli Pil Mo, apakah ada hal lainnya? Kalau tidak ada, kau bisa datang ke Sekte Dewa Cakrawala Tinggiku tiga hari kemudian untuk belajar. Akan ada seseorang yang menjemputmu. Bagaimana? Cikun tidak merasa bahwa Mouji terlalu banyak mengeluh. Karena itu, ia menghela nafas lega. Beras Green Dew berbeda dari yang lain. Bahkan jika Mouji yang memberikannya, dia tidak akan bisa menjelaskan makna sebenarnya di baliknya. Mouji bertanya dengan enggan, Saudara Cikun, apakah saya hanya bisa masuk ke Akademi Pembelajaran Nirvana dengan mewakili Sekte untuk berpartisipasi dalam penilaian? Apakah ada metode lain? Sebelumnya, Cikun telah memberitahunya bahwa Sekte Dewa Langit Tinggi hanya akan mengirim 10 orang untuk berpartisipasi dalam penilaian. Kesepuluh orang ini semuanya adalah murid warisan Sekte Dewa Langit Tinggi. Tidak peduli seberapa hebat Mouji dalam menanam padi embun hijau, dia tidak akan mampu mewakili Sekte Dewa Cakrawala Tinggi. Cikun mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa Mouji sangat tertarik dengan negeri manusia di Akademi Pembelajaran Nirvana karena kata-katanya. Sayangnya, dia benar-benar tidak dapat banyak membantu Mouji. Sekarang setelah Mouji bertanya, dia masih menjelaskan, sebenarnya, ada dua metode lainnya. Salah satunya adalah metode jangka panjang. Pertama, bergabunglah dengan Sekte Luar Akademi Pembelajaran Nirvana sebagai pekerja layanan. Kemudian, melalui pengumpulan poin kontribusi Sekte, Anda perlahan-lahan akan menjadi murid Nirvana Learning Academy. Ahli Pilmo, Anda ahli dalam Daupil dan Anda juga ahli dalam menanam beras Grindeu. Saya yakin bahwa paling lama dalam seribu tahun, Anda akan dapat mengumpulkan cukup poin kontribusi Sekte untuk menjadi murid sejati Akademi Pembelajaran Nirvana. Apa metode kedua? Mouji tidak ragu untuk menolak metode ini. Seribu tahun. Lupakan saja. Cara kedua adalah dengan memikirkan cara untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana. Meskipun kamu tidak dapat mewakili Sekte, kamu masih dapat mewakili para pembudidaya nakal. Meskipun Cikun berbicara tentang metode kedua, dia tahu bahwa metode ini bahkan lebih jauh bagi Mouji. Bagaimana aku bisa mewakili para kultifator nakal dalam penilaian? Mouji bertanya dengan gelisah. Cikun masih menjelaskan dengan sabar, cara pertama adalah melalui pertempuran penggarap nakal. Pertempuran penggarap nakal akan dimulai dalam tiga bulan. Hanya sepuluh teratas yang akan dapat mewakili para penggarap nakal dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana. Cara kedua adalah dengan memperoleh gelar Raja Pil, Penempaan, Formasi, dan Dao Jimat. Misalnya, Anda dapat menjadi Raja Pil tingkat 5 atau Raja Formasi Dewa tingkat 5. Kemudian, Anda dapat mewakili para pembudidaya nakal dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana. Karena jumlah pembudidaya nakal paling banyak, jumlah orang yang berpartisipasi dalam penilaian juga paling banyak. Totalnya ada 30 orang. Namun, jangan hanya melihat 30 orang ini. Jika setiap sekte memiliki 10 orang, persaingan antara para pembudidaya nakal akan menjadi yang terbesar. Lalu bagaimana caranya aku memperoleh gelar Raja ini? Mau Uji bertanya dengan cemas. Cikun menjawab, Akademi Pembelajaran Nirvana mendorong berbagai dao langit dan bumi. Tidak hanya dao kultivasi, Akademi Pembelajaran Nirvana juga menghargai dao peralatan, dao pil, dao jimat, dao susunan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Nirvana Learning Academy telah membangun Menara Kehormatan Dao di Kota Nirvana Dao. Jika Anda menantang menara tersebut, Anda akan dapat memperoleh gelar yang sesuai. Terima kasih banyak, Saudara Chi. Saya mengerti. Mau Uji mengucapkan terima kasih kepadanya. Menurut perkataan Cikun, masih ada waktu satu tahun sebelum ujian Akademi Pembelajaran Nirvana. Tahun ini sudah cukup baginya untuk maju ke tahap Raja Pil Dewa Tingkat 5. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi Raja Pil Dewa Tingkat 5, dia akan mampu menerobos ke tahap Master Susunan Dewa Tingkat 5. 976 Yang membuat Mau Uji sangat terkejut adalah setelah Cikun pergi, pemuda itu benar-benar mengeluarkan 191 tangkai berbagai ramuan Dewa Tingkat 5. Di antaranya, bahkan ada beberapa yang tidak dapat dibeli. Ini termasuk bunga Dewa Giyok Bening yang didambakan semua orang di benua Dewa. Ini adalah harta yang tak ternilai. Bunga Dewa Giyok Bening adalah bahan utama dalam ramu Pil Giyok Dewa. Pil Giyok Dewa adalah Pil Dewa Tingkat 5 yang dapat memungkinkan Dewa Dunia memperoleh wawasan tentang tahap Raja Dewa. Nilainya tak terukur. Mau Uji tidak menyimpan bunga Dewa Giyok Bening. Sebagai gantinya, ia menyimpan ramuan Dewa lainnya dan berkata, Terima kasih banyak. Sebelumnya, aku mengundang kalian berdua ke sini untuk memberikan pertunjukan kepada manajer itu. Sekarang, aku, Mau Uji, menjamin bahwa saat aku menjadi Raja Pil Dewa Tingkat 5, Pil pertama yang akan aku buat adalah Pil Dewa Solitaire. Terima kasih, terima kasih, pemuda itu mulai berbicara tidak jelas. Bakatnya sangat buruk dan tingkat kultifasinya sangat rendah. Dia telah hidup di bawah perlindungan saudara perempuannya selama bertahun-tahun. Hal ini mengakibatkan kepribadiannya yang tertutup dan dia tidak memiliki banyak teman. Sebelumnya, saat adiknya masih bisa bicara, ia meminta agar tidak membocorkan harta benda apapun. Sekarang adiknya akan meninggal, dia tidak peduli lagi. Selama adiknya bisa disembuhkan, dia bersedia membayar berapapun harganya. Mau Uji menepuk pemuda itu dan berkata, Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Master Pil Mo atau kakak seniormu. Aku masih belum tahu bagaimana cara menyapa kalian berdua, saudara kandung. Pemuda itu berkata dengan gelisah, Kakak Mo, adikku bernama Cibing dan aku bernama Cicuan. Demi memperbaiki hubungan mereka, dia tidak memanggil Mau Uji dengan sebutan kakak senior atau ahli Pil. Sebaliknya, dia langsung memanggil Mau Uji dengan sebutan kakak besar. Pergi dan jaga adikmu. Aku akan menyendiri untuk meramu Pil. Mau Uji memberi instruksi kepada Cicuan sebelum menyerahkan beberapa Pil Dewa tingkat 3 ke bawah kepada Suai Guo. Setelah itu, ia kembali ke lantai 2 untuk meramu Pil. Yang tidak dimilikinya bukanlah formula Pil, melainkan Ramuan Dewa. Raja Pil Dewa Jubah Hijau bahkan memiliki Pil Dewa tingkat 6 di dalam surat biopnya. Sekarang setelah dia memiliki Ramuan Dewa, prioritasnya adalah untuk maju ke tahap Raja Pil Dewa tingkat 5. Perbedaan antara Pil Dewa tingkat 5 dan tingkat 4 bukan hanya pada satu tingkat. Ketika Mau Uji meramu Pil Dewa tingkat 4, ia memiliki cukup banyak Ramuan Dewa di tubuhnya. Alasan mengapa para penyuling Pil yang dapat meramu Pil Dewa tingkat 5 disebut Raja Pil Dewa, selain karena sulitnya mendapatkan Ramuan Dewa tingkat 5 dan meramu Pil Dewa tingkat 5, adalah karena mereka yang membutuhkan Pil Dewa tingkat 5 pada dasarnya semuanya adalah ahli Raja Dewa. Karena dibatasi oleh hukum langit dan bumi, benua Dewa pada dasarnya telah mencapai batasnya sebagai Raja Pil Dewa tingkat 5. Selama tiga hari, Mau Uji menghabiskan 130 batang Ramuan Dewa tingkat 5 dan ratusan Ramuan Dewa tingkat 4 dan 3. Namun, ia tidak berhasil meramu satu pun Pil Dewa tingkat 5. Setiap kali Pil hendak dibentuk, Rune Dao tiba-tiba akan tersebar dan Ki Pil akan lenyap. Meskipun Mau Uji sangat berhati-hati dengan setiap tumpukan Pil, dan akan menemukan segala macam alasan untuk setiap kegagalan, dia tetap tidak dapat meramu satu pun Pil Dewa tingkat 5. Setelah menghabiskan 2 per 3 Ramuan Dewa tingkat 5, Mau Uji tidak melanjutkan meramu Pil. Pertama, dia tidak punya banyak ramuan Dewa tier 5 yang tersisa. Kedua, dia merasa bahwa alasan mengapa dia tidak bisa meramu Pil Dewa tier 5 bukanlah karena tingkat kultifasinya. Alasan lainnya adalah apinya terlalu rendah. Hati cendekiawannya saat ini berada di puncak api abadi dan belum berkembang menjadi api dewa. Saat Mau Uji membuka batasannya, orang-orang dari Sekte Dewa Langit Tinggi sudah tiba. Kali ini, bukan Chi Kun, melainkan seorang kultifator tahap Dewa Raja tingkat menengah bernama Zhong Jing. Dia tidak banyak bicara. Meskipun tingkat kultifasinya jauh di atas Mau Uji, dia masih cukup sopan terhadap Mau Uji. Setelah Mau Uji meninggalkan beberapa instruksi untuk Suai Guo dan Chi Chuan, dia mengikuti Zhong Jing keluar dari kota Hai Firmamen menuju Sekte Dewa Hai Firmamen. Kota Langit Tinggi adalah kota kultifasi di pinggiran Sekte Dewa Langit Tinggi. Dalam waktu kurang dari dua jam, Zhong Jing membawa Mau Uji ke Sekte Dewa Langit Tinggi. Mau Uji awalnya ingin bertanya kepada Zhong Jing di mana dia bisa menemukan harta karun untuk mengembangkan api abadinya. Namun, melihat ekspresi Zhong Jing yang kaku, dia menduga itu tidak ada gunanya. Tidak diketahui apakah itu karena Mau Uji bukan murid Sekte Dewa Langit Tinggi. Meskipun kelasnya berada di dalam Sekte Dewa Langit Tinggi, namun kelasnya berada di aula terluar. Aula ini biasanya digunakan untuk mengajarkan teknik kultifasi kepada murid luar. Sekarang, aula ini digunakan sementara oleh Mau Uji untuk mengadakan kelasnya. Mau Uji keluar dari pengasingannya beberapa saat kemudian. Saat dia mengikuti Zhong Jing ke aula, aula itu sudah dipenuhi oleh para kultifator. Dengan pandangan sekilas, Mau Uji memperkirakan setidaknya ada lebih dari seratus orang. Dari kelihatannya, Sekte Dewa Langit Tinggi juga memiliki jaringan yang luas. Pada akhirnya, siapapun yang belajar lebih baik akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam penilaian. Melihat ratusan orang ini, masing-masing dari mereka dikelilingi oleh spiritualitas. Meskipun mereka semua berada di tahap Dewa Baru Lahir, bakat mereka jelas di atas rata-rata. Dari tingkat kultifasi orang-orang ini, Mau Uji dapat mengetahui bahwa tingkat kultifasi terendah di sini adalah pada tingkat Dewa Baru Lahir 7. Sebagian besar pengikutnya berada di tahap Dewa Baru Lahir 8 atau 9. Bahkan ada beberapa yang setengah langkah ke tahap Dewa Surgawi. Mau Uji hanya berada di level Dewa Baru Lahir 5. Selain itu, spiritualitasnya tidak terlihat jelas. Dari penampilannya, dia adalah seorang kultifator dengan bakat yang sangat rendah. Namun, saat dia memasuki aula, sebagian besar murid di aula menangkupkan tangan mereka ke arah Mau Uji sebagai tanda penghormatan. Mau Uji tahu bahwa tingkat kultifasinya adalah yang terendah di sini. Dia juga mengepalkan tinjunya dan berkata, Teman-teman tahu, ada pepatah bagus, ketika tiga orang berjalan bersama, pasti ada guru. Dalam hal kultifasi, kalian semua lebih tinggi dariku. Dalam hal menanam padi embun hijau, saya lebih kuat dari kalian semua. Saat membahas cara menanam padi green dew yang baik, saya ingin mengundang semua orang untuk berbicara tentang pemahaman mereka terhadap energi spiritual Dewa dari langit dan bumi. Para murid yang mendengarkan cerama itu begitu tenang hingga mereka bahkan tidak bernafas. Mau Uji tahu betul bahwa ini bukan karena rasa hormat kepadanya, juga bukan karena rasa hormat atas pengetahuannya tentang menanam padi green dew. Dengan kata lain, jika penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana tidak mengharuskan mereka menanam beras embun hijau, tidak akan ada seorang pun yang peduli dengan Mau Uji yang berdiri di sini. Namun, Mau Uji tidak menganggap kemampuannya menanam padi green dew tidak ada nilainya. Hanya berdasarkan fakta bahwa ia menciptakan teknik pencangkokan rumput lima daun, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipikirkan oleh orang kebanyakan. Rumput lima daun dapat memungkinkan padi embun hijau menumbuhkan lima tongkil padi, sehingga hasil panennya meningkat berkali-kali lipat. Selain itu, Mau Uji percaya bahwa alasan mengapa padi embun hijau dapat mencapai keseimbangan lima elemen adalah karena ia menggunakan teknik sambung rumput lima daun. Yang lebih penting, Mau Uji samar-samar dapat merasakan sejenis grendau saat menanam beras embun hijau. Meskipun dia belum sepenuhnya memahami grendau ini, dia yakin suatu hari dia akan memahaminya. Jadi, dia pasti tidak akan menularkan kemampuannya menanam padi embun hijau kepada lebih dari seratus orang sekaligus. Tepat saat Mau Uji tengah memikirkan bagaimana cara mengucapkan kata-katanya, dan berkata bahwa ia hanya bisa menyampaikannya kepada 20 orang, seorang murid berdiri. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Mau Uji dan berkata, Tuan Padi Mo, murid warisan Gunung Bangga Anggun, Chang Hao Ji, ingin memberikan saran. Saya harap Tuan Padi Mo mengizinkannya. Meskipun kata-katanya penuh rasa hormat, Mau Uji mendengar rasa tidak hormat yang paling besar. Di benua dewa tidak ada yang namanya Tuan Padi, yang ada hanya petani padi. Seorang murid rata-rata akan menyapa gurunya dengan hormat sesuai dengan nama belakangnya. Bentuk sapaan normal Chang Hao Ji adalah Guru Mo, bukan Tuan Beras Mo. Chang Hao Ji memanggilnya dengan sebutan Master Padi Mo di permukaan, namun pada kenyataannya, ia memandang rendah para petani padi. Alasan dia datang ke sini untuk belajar menanam padi adalah untuk menghadapi penilaian Nirvana Learning Academy. Guru Mo, orang ini adalah keturunan jenius dari klan Chang di kota Hai Firmamen. Status klan Chang mirip dengan klan Ao di kota Hai Firmamen. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Mau Uji. Meskipun suara ini sangat cepat berlalu, Mau Uji masih bisa melihat bahwa itu adalah seorang pemuda dengan perawakan rata-rata. Dia juga berada di dewa baru lahir level 9. Mau Uji mengerti mengapa pihak lain mengirimkan transmisi suara kepadanya. Orang ini khawatir dia akan menyinggung Chang Hao Ji ini dan tidak akan dapat bertahan hidup di kota Hai Firmamen. Berbicara. Mau Uji berkata tanpa ekspresi. Transmisi suara ini membuatnya lebih berhati-hati. Kemudian, dia pasti harus bertanya apakah ada orang dari klan Ao. Jika ada, dia pasti akan mengusir mereka. Master Padimo, alasan kami datang ke sini untuk belajar cara menanam padi Green Dew adalah untuk penilaian Nirvana Learning Academy yang akan datang. Master Padimo harusnya paham bahwa penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana tidak hanya mengharuskan kita menanam padi Green Dew. Ada juga Arai Dao, Talismen Dao, Pil Dao, Equipment Dao. Nada bicara Chang Hao Ji sangat cepat. Dia tampaknya mampu mengungkapkan pandangannya dalam satu tarikan napas. Mau Uji langsung menyelap perkataan Chang Hao Ji dan bertanya dengan lemah. Lalu, Chang Hao Ji dapat dengan jelas merasakan bahwa Mau Uji sedikit tidak senang. Ia hanya berkata, Menurutku, Master Padimo harus menggunakan waktu setengah hari untuk menjelaskan seluruh metode menanam padi Green Dew. Kemudian, jika ada yang tidak kita pahami, kita dapat bertanya kepada Master Padimo secara pribadi. Dengan cara ini, kita dapat menghemat banyak waktu untuk mempelajari Dao lainnya. Lagi pula, menanam padi Green Dew tidak melibatkan hukum apapun. Itu yang paling sederhana. Makna yang disampaikan Chang Hao Ji sangat jelas. Menanam padi adalah sesuatu yang bahkan bisa dilakukan oleh manusia biasa. Bagaimana bisa dibandingkan dengan pil, peralatan, dan susunan? Mau Uji menganggup dan berkata dengan hangat, Saran ini tidak buruk. Ini dapat menghemat waktumu. Sedangkan untuk waktuku, tidak perlu dipedulikan. Apakah ada orang lain yang memiliki pandangan yang sama dengan Chang Hao Ji? Jika ada, silakan berdiri dan biarkan aku menemuimu. Tepat saat Mau Uji menyelesaikan kalimatnya, setidaknya 40 hingga 50 orang berdiri. Jelas, orang-orang ini merasa bahwa Chang Hao Ji benar. Menanam padi adalah sesuatu yang bahkan bisa dilakukan oleh manusia biasa. Tidak perlu membuang-buang waktu terlalu banyak. Lalu apakah ada yang menganggap pandangan ini salah? Sebaliknya, Anda menganggap bahwa menanam padi embun hijau berhubungan dengan hukum langit dan bumi. Kalau ada, silakan berdiri juga. Mau Uji berkata sekali lagi. Sekitar 30 orang lainnya berdiri. Mau Uji menganggup lagi, lalu bagaimana dengan teman-teman dao lainnya yang belum berdiri? Bagaimana menurutmu? Kami di sini untuk belajar tentang padi green dew. Jadi sebelum belajar, kami tidak tahu apakah menanam padi green dew terkait dengan hukum. Seorang pembudidaya wanita menjawab, Baguslah. Kalau begitu aku akan memberitahu semua orang sekarang. Nasi green dewku benar-benar berhubungan dengan hukum. Jadi, bagi para murid yang tidak merasa ini terkait dengan hukum, silakan pergi. Bagi yang belum berdiri, silakan pergi juga. Tidak ada satupun dari kalian yang cocok menjadi muridku, kata Mau Uji dengan tenang. Apa maksudmu? Wajah Chang Hao Ji berubah dingin. Setelah itu, seorang wanita dewa baru tingkat 9 yang tidak berdiri juga berkata dengan tenang, Guru Mo, namaku DJ. Kami di sini untuk belajar. Sebelum Anda mengajari kami, tentu saja kami tidak tahu apakah menanam padi green dew terkait dengan hukum. Aku jadi penasaran, kenapa Guru Mo ingin kita pergi. Mereka yang bisa duduk di sini semuanya adalah para jenius dari sekte tersebut. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki pendukung? Hanya karena mereka memberi wajah pada Mau Uji, bukan berarti mereka bisa diperintah oleh Mau Uji. 977 Mau Uji sama sekali tidak menghiraukan Chang Hao Ji dan berkata kepada DJ, waktu saya terbatas dan jumlah orang yang dapat saya ajar juga terbatas. Saya tidak akan membuang-buang waktu saya untuk murid-murid yang tidak memiliki bakat untuk menanam padi green dew. Jadi, saya hanya bisa menemukan siswa yang paling berbakat. Menurut saya, 30 siswa yang maju untuk kedua kalinya adalah yang paling berbakat. Saya khawatir Tuan Padi Mo, Anda tidak dapat memutuskan siapa yang akan dikirim. Chang Hao Ji duduk dan berkata dengan nada meremehkan. Dia bersikap ramah terhadap Mau Uji bukan karena Mau Uji adalah seorang guru, tetapi karena Mau Uji disewa oleh sekte tersebut untuk mengajar mereka. Kalau begitu, aku pergi dulu. Mau Uji berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia bahkan tidak bisa membuat keputusan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Bagaimana mungkin ada logika seperti itu di dunia? Ahli Pil Mo, silakan tunggu. Seorang pria pendek muncul di pintu sambil tersenyum. Mau Uji sebenarnya tidak ingin pergi, jadi dia menghentikan langkahnya. Dia sudah lama merasakan ada keinginan spiritual samar yang memantau sekelilingnya. Sekarang setelah dia pergi, orang ini benar-benar muncul. Di mata Mau Uji, pria pendek ini juga seorang ahli Raja Dewa. Salam, tetua Ren. Melihat pria pendek ini berjalan ke aulah utama, semua siswa berdiri dan membungkuk memberi salam. Mau Uji menyapa senior, menghadapi Raja Dewa, Mau Uji tidak berani bersikap kasar. Pria pendek itu terkekeh dan berkata, Saya Renfei, seorang tetua dari sekte Dewa Langit Tinggi. Kamu tak perlu begitu sopan kepadaku, panggil saja aku sahabatku. Setelah berkata demikian, Renfei menoleh kepada para murid yang tengah belajar dan berkata, mereka yang mampu duduk di sini semuanya adalah murid-murid jenius dari sekte Dewa Cakrawala Tinggi Milikku. Baru saja, kata-kata Daoyou Mo benar. Dengan pengetahuannya, dia dapat memutuskan kepada siapa dia ingin mengajarkannya. Meskipun Chang Hauji adalah seorang jenius dari Klan Chang, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun terhadap teguran seorang tetua Raja Dewa. Untungnya, Pena Tuarenfei tidak hanya menegur mereka. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Karena Guru Guang Sang baru saja tiba di sekte Dewa Langit Tinggi Milikku, selain Guru Mo, semua orang juga dapat belajar cara menanam padi embun hijau dari Guru Guang Sang. Yang tidak diduga Mo Uji adalah saat Tuarenfei menyebut Guru Guang Sang, hampir semua orang berdiri karena kegirangan. Mo Uji mungkin tidak mengenal Guru Guang Sang, tetapi tidak seorang pun dari murid-murid ini yang mengenalnya. Keahlian Guru Guang Sang dalam menanam padi embun hijau tidak hanya dikenal di kota Hai Firmamen dan sekte Dewa Hai Firmamen, namun juga dikenal di seluruh tanah Dewa Tinggi. Terlebih lagi, Master Guang Sang adalah satu-satunya ahli pertanian padi yang masuk ke Akademi Pembelajaran Nirvana dan meninggalkannya atas kemauannya sendiri. Di seluruh benua Dewa, Master Guang Sang merupakan satu dari sedikit yang berhasil menanam beras Green Dew Kualitas Terbaik. Guru Mo, Guru Guang Sang baru saja tiba di sekte Dewa Cakrawala Tinggi Kita. Jadi, Mo Uji diundang secara khusus oleh sekte Dewa Langit Tinggi mereka dari tanah Dewa Rendah. Sebelumnya, mereka telah melepaskan Mo Uji sekali. Jika mereka melakukannya lagi, itu akan menjadi yang kedua kalinya. Meskipun Renfei adalah Raja Dewa, dia masih merasa malu. Mo Uji berpikir dalam hati, tidak heran kata-kata Renfei begitu berkelas. Jadi dia tidak bermaksud membiarkanku terus mengajar siswa-siswa ini. Meskipun Mo Uji sengaja memasang ekspresi jelek, Mo Uji sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Pertama-tama, dia tidak bermaksud untuk sembarangan memberikan pengetahuannya. Sayangnya, dia tidak bisa lagi mendapatkan ramuan Dewa Tingkat 5 dari Cikun. Tidak apa-apa. Kemampuan guru Guangzang dalam menanam padi green dew jauh melampaui kemampuanku. Tentu saja, dia akan lebih baik dariku dalam mengajarkan padi green dew, kata Mo Uji dengan tenang. Chang Haoji menatap Mo Uji dengan tatapan mengejek. Jika tetua Renfei tidak ada di sini, dia mungkin sudah menunjuk hidung Mo Uji dan mengejeknya. Penatuaren, muridku cendan ingin terus belajar cara menanam padi green dew dari Master Mo. Bolehkah saya bertanya apakah ini memungkinkan? Sebuah suara tiba-tiba terdengar, menarik perhatian semua orang. Ketika Mo Uji melihat kultifator yang berbicara, dia tahu bahwa dialah yang menyampaikan pesan itu kepadanya sebelumnya. Renfei sedikit terkejut. Guru Guangzang secara pribadi datang ke Sekte Dewa Langit Tinggi untuk mengajarkan cara menanam padi embun hijau, tetapi ternyata ada yang mau belajar dari Mo Uji. Renfei langsung bereaksi. Dia terkeke dan berkata, tentu saja bisa. Siapapun yang ingin belajar dari Master Mo bisa melakukannya. Murid juga bersedia belajar dari Guru Mo. Orang lain keluar. Mo Uji mengenali orang ini. Dia adalah DJ, yang sebelumnya ditolaknya. Ahli Pilmo, bagaimana menurutmu? Renfei menoleh ke Mo Uji. Mo Uji tersenyum tipis dan berkata, tentu saja bisa. Namun, kamu harus pergi ke tokoku untuk belajar. Murid bersedia. Kucendan dan DJ membungkuk pada saat yang sama. Di bawah tatapan mata bingung yang tak terhitung jumlahnya, Kucendan dan DJ mengikuti Mo Uji keluar dari Sekte Dewa Langit Tinggi menuju kota Langit Tinggi. Bahkan jika Mo Uji ingin terus mengajar di sini, itu tidak mungkin. Hanya dua orang murid yang bersedia mengikutinya untuk belajar cara menanam padi embun hijau, jadi Sekte tersebut tidak mungkin menyediakan olah lain baginya untuk mengajar. Begitu mereka kembali ke toko, Mo Uji memanggil Kucendan dan DJ ke lantai dua. Dia memasang segel dan bertanya, mengapa kalian berdua tidak belajar dari Master Guang Sang? Sebaliknya, kalian ingin belajar dari Dewa Baru Sepertiku. Kucendan menjawab dengan hormat, Guru Mo, saya selalu percaya bahwa beras Green Dew terkait dengan hukum Langit dan Bumi. Jadi, ketika Guru Mo mengatakan bahwa beras Green Dew terkait dengan hukum, saya memutuskan untuk belajar cara menanam beras Green Dew dari Guru Mo. Bagaimana denganmu? Mo Uji melihat ke arah DJ. DJ buru-buru berkata, karena aku sudah melihat beras embun hijau yang ditanam oleh ahli pil Mo, rasanya pasti tidak lebih buruk dari milik Guru Guang Sang. Guru Guang Sang harus mengajar lebih dari seratus murid. Saya khawatir dia tidak akan mampu mengurus semuanya. Mo Uji sedikit terdiam. DJ ini benar-benar realistis. Dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak sebaik Guru Guang Sang. Hanya karena dia mengajar lebih sedikit orang, dia bisa mengajar lebih baik. Mo Uji berkata dengan lemah, saya khawatir saya tidak punya banyak waktu untuk mengajari kalian cara menanam beras Green Dew. Saya seorang penyuling pil, jadi saya punya lebih banyak waktu untuk belajar cara meramu pil. Oh ya, apakah ada di antara kalian yang tahu di mana saya bisa menemukan harta karun untuk api abadi agar bisa naik ke api dewa? DJ dan Kucendan saling berpandangan. Mereka belum menanyakan apapun kepada Mo Uji, tetapi Mo Uji telah mengajukan pertanyaan kepada mereka terlebih dahulu. Empat hari lagi, akan ada lelang di Dew Drop God City. Ku dengar akan ada kristal api purba yang dijual. Kristal api purba adalah salah satu bahan terbaik bagi api abadi untuk berkembang menjadi api dewa, kata Kucendan. Mo Uji bertanya dengan heran, kristal api purba dapat memungkinkan api abadi berkembang menjadi api dewa. Siapa yang bilang? Dia memiliki total 11 kristal api primal di tubuhnya. Namun, setelah kristal api primal tersebut mengembangkan jantung cendekiawannya menjadi api abadi kelas 9, kristal-kristal itu tidak lagi berguna. Kali ini giliran Kucendan yang kebingungan. Ia bahkan menduga bahwa ia telah membuat pilihan yang salah. Bila kristal api purba tidak dapat membuat api berkembang menjadi api dewa, lalu apa yang bisa? Mo Uji bahkan lebih bingung. Mungkinkah kristal api purba membutuhkan metode lain agar api dapat berkembang menjadi api dewa? Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Guru Mo, masalah ini benar. Kristal api purba itu langka di langit dan bumi. Kristal itu memang mampu membuat api abadi berkembang menjadi api dewa, tambah di Je. Mo Uji tiba-tiba mengerti. Sebelumnya, dia tidak dapat meningkatkan hati cendekiawannya ke tingkat api dewa. Itu bukan karena kristal api purba, juga bukan karena dia membutuhkan metode lain. Sebaliknya, itu karena tempat di mana ia mengembangkan Scholars Heart-nya berada di Cosmos Edge. Hukum langit dan bumi di sana tidak mengizinkan Scholars Heart-nya untuk berkembang menjadi api dewa. Jadi, meskipun kristal api primalnya memiliki kemampuan untuk mengembangkan hati cendekiawannya menjadi api dewa, namun hal itu dibatasi oleh hukum langit dan bumi. Jika dia mencobanya sekarang, dia seharusnya bisa berhasil. Terima kasih banyak kepada kalian berdua. Memang, di antara kalian bertiga selalu ada guru. Sekarang, aku akan mengajarkan kalian berdua metode menanam padi grindeu. Sebelum ini, aku ingin kalian berdua bersumpah bahwa tanpa izinku, kalian tidak akan mengajarkan apa yang aku ajarkan kepada orang lain. Saat Mouji mengucapkan kalimat terakhir, nadanya berubah serius. Dijie dan Kucendan tidak ragu bersumpah bahwa mereka tidak akan membocorkan apa yang disampaikan Mouji kepada orang lain. Padahal sumpah ini sama sekali tidak memberikan tekanan kepada mereka. Sebab, mereka tidak mungkin membocorkan cara menanam padi grindeu. Baiklah, Mouji tidak bertele-tele. Setelah setuju, dia langsung berkata, metode menanam padi grindeu yang saya buat adalah hasil ciptaan saya sendiri. Metode ini disebut metode cangkok dan tanam. Mendengar bahwa itu adalah metode yang diciptakan oleh Mouji, semangat Dijie dan Kucendan pun bangkit. Mereka ingin mendengar tentang berbagai metode menanam padi grindeu. Jika itu adalah sesuatu yang dapat dibeli di jalanan, maka menggunakan ramuan spiritual dewa atau cairan obat apapun untuk menanam beras embun hijau adalah metode yang paling tidak berguna. Mouji mengeluarkan sebatang rumput lima daun dan berkata, ini adalah sebatang rumput lima daun. Caraku adalah menumbuhkan setengah dari beras embun hijau terlebih dahulu, lalu mencangkoknya ke rumput lima daun. Setiap tangkai rumput lima daun dapat mencangkok lima tangkai beras embun hijau. Dengan demikian, hasil produksi beras embun hijau saya lima kali lipat lebih banyak dari yang lain. Apa? Perkataan Mouji membuat DJ dan Kuchendan berdiri karena terkejut. Sejak Mouji mulai mengajar sampai sekarang, setiap kata yang dia katakan mengejutkan telinga. Setelah Mouji memberi isyarat agar mereka berdua duduk, dia melanjutkan, setelah setiap tangkai padi grindeu tumbuh setengah, akan ada tunas. Potong tunas ini menjadi dua. Setiap helai rumput five leaf juga akan memiliki tunas. Bila Anda ingin mencangkok, Anda perlu memotong tunas tersebut menjadi dua. Kemudian, Anda perlu mencangkok padi grindeu yang memiliki setengah tunas ke tunas rumput five leaf. Ingat, tunas akan saling berhadapan. Langkah pertama ini akan berhasil. Saya harus berterima kasih kepada ayah saya. Dari beliau lah saya belajar teknik mencangkok. Meskipun Kuchendan dan DJ adalah kultifator dewa baru lahir, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang pencangkokan. Mereka mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Mouji berhenti sejenak sebelum melanjutkan, untuk pemindahan, kamu dapat mengambil beberapa cakram susunan dengan satu atribut elemen. Selama pemindahan, kamu dapat mengandalkan intuisimu sendiri. Bila Anda merasa bahwa sebatang padi embun hijau kekurangan salah satu atribut unsur, Anda dapat memindahkan tangkai padi embun hijau tersebut ke cakram susunan unsur tersebut. Kuchendan dan DJ tidak dapat merasakan atribut unsur yang tidak dimiliki oleh setiap tangkai beras grindeu seperti dirinya. Mouji hanya bisa membiarkan mereka mengandalkan intuisi mereka. Tidak peduli apapun, mereka seharusnya dapat menemukan orang yang tepat, bukan. Asal mereka menemukan satu dari lima, mereka akan mampu menanam padi grindeu yang bermutu tinggi dan normal. 978 Ketika Kuchendan dan DJ pergi, mereka masih sedikit tidak percaya. Menurut penuturan Mouji, mereka dapat dengan mudah menanam beras grindeu bermutu tinggi. Jika beras grindeu bermutu tinggi begitu mudah ditanam, harganya tidak akan begitu mahal. Namun, mereka berharap kata-kata Mouji itu benar. Jadi, saat Mouji selesai berbicara, keduanya buru-buru berpamitan. Mereka ingin mencoba menanam sebidang padi grindeu. Hasil panen Mouji juga tidak sedikit. Setelah mengantar Kuchendan dan DJ pergi, dia segera memberi instruksi kepada Suai Guo dan Cicuan sebelum meninggalkan kota Lingkiau. Bagi Mouji, hal yang paling mendesak adalah meningkatkan hati cendekiawannya. Hai Firmamen City bukanlah Cosmos Edge. Di Hai Firmamen City, dia bukanlah kepala sekte Mo yang ditakuti semua ahli di Cosmos Edge. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak berani mengeluarkan kristal api purba untuk meningkatkan hati cendekiawannya di kota Firmamen Tinggi. Sekalipun ada larangan, dia tidak berani mengeluarkannya. Saat energi harta karun utama itu bocor, semua orang akan bergegas menghampiri. Mouji tahu bahwa kekuatannya sangat rendah. Karena dia menyinggung orang-orang di wilayah dewa, dia terpaksa terpojok. Dia tidak punya pilihan selain menyeberangi samudera Nirvana Kepunahan menuju benua dewa. Sekarang, dia tidak ingin dipaksa ke sudut saat dia tiba di benua dewa. Selain itu, Mouji juga ingin melakukan perjalanan ke kota Dewa Tetes Embun. Kucendan menyebutkan bahwa beberapa hari kemudian, akan ada kristal api purba dan baja dewa tanpa akar di pelelangan kota Dewa Tetes Embun. Baja dewa tanpa akar merupakan material haltian, tetapi banyak material siantian mungkin tidak seberharga itu. Ini karena baja dewa tanpa akar adalah material yang tidak memiliki atribut. Bahkan orang yang tidak tahu cara menempa dapat menempa harta sihir mereka sendiri. Yang paling penting tentang baja dewa tanpa akar adalah bahwa begitu ia menjadi harta ajaib seorang kultifator, ia akan secara otomatis meningkat. Dalam bentuk akhirnya, ia tidak akan lebih lemah dari harta karun siantian. Titik ini mirip dengan batu kuali obat yang diperoleh Mouji. Namun, batu kuali obat adalah material siantian. Hanya hal ini saja yang membuat baja dewa tanpa akar menjadi lebih berharga. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda bahkan tidak akan berani menggunakan harta siantian. Namun, baja dewa tanpa akar tidak memiliki batasan ini. Saat baja itu menjadi harta karun ajaibmu, baja itu akan berubah menjadi benda biasa yang tidak akan diketahui siapapun. Di antara lima material haltian agung di dunia dewa, baja dewa tanpa akar menduduki peringkat ketiga. Empat material lainnya adalah worldstone, void water cell, fairy bambu, dan touhless gold. Sejak ia datang ke God Domain, harta karun ajaib yang digunakan Mouji adalah tombak jelek yang ia tempat sendiri. Tombak half moon weighted miliknya tidak lagi mampu mengimbanginya. Ketika perbedaan tingkat kultifasi tidak terlalu besar, harta ajaib akan secara langsung memengaruhi hasil pertempuran. Oleh karena itu, Mouji bermaksud membeli baja dewa tanpa akar ini agar ia dapat memiliki benda pelindung di masa mendatang. Tidak ada transfer langsung antara Dew Drop God City dan High Firmament City. Jarak antara Dew Drop God City dan High Firmament City adalah dua hari lagi. Menurut Kucendan, pelelangan akan diadakan empat hari kemudian. Ini sudah cukup bagi Mouji. Sehari kemudian, Mouji muncul di ngaraita berbatas yang jauh dari kota High Firmament. Di dalam ngarai, Mouji menemukan area yang luas dan memasang lapisan demi lapisan formasi dan batasan. Baru setelah itu, dia mengeluarkan hati cendekiawannya. Sembilan tunas di tengah jantung cendekiawan sudah berwarna hijau. Jantung cendekiawan ini jelas telah mencapai puncak api abadi kelas 9. Mouji mengeluarkan kristal api induk primal lainnya. Kristal api induk primal ini sesuai dengan reputasinya sebagai harta karun primal. Kristal ini sebenarnya tidak mengalami kerusakan apapun karena menaikkan hati cendekiawan ke api abadi kelas 9. Benar saja, saat Mouji mengeluarkan kristal api induk primal, jantung cendekiawan mengeluarkan loncatan riang. Ia langsung menyapu kristal api induk primal di tangan Mouji. Api tiba-tiba meledak hingga ketinggian puluhan meter. Setelah itu, sembilan tunas di tengahnya mulai meleleh. Mouji dapat dengan jelas merasakan suhu jantung cendekiawan meningkat. Dalam waktu yang sangat singkat, suhunya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Meskipun itu hanya api, Mouji bisa mendengar suara berderak yang berasal dari dalam api itu. Tampaknya beberapa undang-undang telah dihancurkan dan undang-undang baru telah dibuat. Satu jam kemudian, jantung cendekiawan itu dengan cepat menjadi tenang. Sebuah api hijau yang tampak seperti akan meneteskan air muncul di telapak tangan Mouji. Mouji dapat melihat dengan jelas bahwa ada tiga sinar kemasan samar di jantung cendekiawan itu. Perasaan yang familiar datang, Mouji bisa merasakan suhu mengerikan yang puluhan kali lebih kuat dari api abadi. Di jantung hati cendekiawan, tampaknya ada kehidupan yang sedang dipelihara. Mouji bahkan bisa merasakan aura kehidupan ini. Mouji sangat puas dengan api dewa tingkat tiga. Hebat sekali memiliki kristal api induk primal. Jantung cendekiawannya dengan mudah naik ke api dewa kelas tiga. Ini karena kultivasinya terlalu rendah. Kalau tidak, bukan tidak mungkin baginya untuk naik ke level yang lebih tinggi. Jika dia pergi ke pelelangan untuk membeli kristal api primal, itu pasti bukan tugas mudah. Dengan kekayaannya, dia mungkin hanya memiliki pasir emas nirvana dao. Mengenai apakah dia bisa menukarnya dengan kristal madervire, itu sulit dikatakan. Tidak peduli seberapa berharganya pasir emas nirvana dao, itu masih jauh dari sebanding dengan kristal api ibu purba. Satu-satunya harapan adalah bahwa pasir dao nirvana emas adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua raja dewa. Ini adalah harta yang dapat memungkinkan raja dewa untuk melangkah ke tahap dewa persatuan. Agar jantung cendekiawan berevolusi menjadi api dewa, beberapa kristal api induk primal telah digunakan. Namun, jumlahnya masih terbatas. Jelas, bahkan api dewa tidak akan mampu menghabiskan terlalu banyak kristal api induk primalnya. Kemajuan Scholar's Heart memakan waktu lebih dari satu jam. Terlepas dari apakah seseorang telah menemukan energi primal madervire crystal, ia harus pergi secepat mungkin. Mouji menyimpan bendera arai secepat yang ia bisa. Setelah itu, ia menggunakan teleportasi angin dan menghilang tanpa jejak. Dalam waktu setengah dupa setelah Mouji pergi, seorang pria mengenakan jubah emas mendarat di tempat di mana kristal ibu api purba milik Mouji berevolusi. Dia melihat ke tempat kosong itu. Tiba-tiba, dia membungku untuk memeriksa tanah di sekitarnya. Setelah itu, dia bergumam, itu memang kristal api induk primal. Tepat saat dia mengatakan ini, ekspresinya berubah. Dia langsung melarikan diri. Dua sosok lainnya mendarat. Kedua sosok ini tinggal di tempat jantung cendikiawan Mouji berevolusi untuk waktu yang singkat. Setelah itu, mereka mengejar ke arah pria berjubah emas itu. Pada saat ini, Mouji telah memasuki kota Dewa Tetes Embun. Sejak Mouji tiba di kota Hai Firmamen, dia tidak pernah menunjukkan wujud aslinya. Bahkan saat dia mengajari kucendan dan di jie cara menanam padi grindel, dia masih menyamar sebagai seorang kultifator berwajah kuning. Sekarang setelah dia berada di kota Dewa Tetes Embun, dia menyamar sebagai seorang kultifator nakal setengah bayah biasa. Saat itu, topeng dewa tingkat menengah yang diberikan kuyuk kepadanya sangat berguna bagi Mouji. Kota Dewa Tetesan Embun bahkan lebih makmur daripada kota langit tinggi. Meskipun tidak tampak semegah kota langit tinggi, saat ia masuk, Mouji dapat merasakan bahwa fondasi tempat ini jauh lebih kuat daripada kota langit tinggi. Bahkan pil Dewa Tingkat 5 dapat terlihat di papan nama di luar beberapa rumah pedagang. Sedangkan untuk pavilion peralatan, Mouji terkadang dapat melihat peralatan Dewa Tingkat Tinggi. Di benua Dewa, bahkan harta sihir yang digunakan oleh Raja Dewa hanyalah peralatan Dewa Tingkat Tinggi. Mouji segera menemukan lokasi pelelangan yang disebutkan Kucendan. Lelang ini awalnya diselenggarakan oleh Dew Drop God City. Layar-layar iklan besar dipasang di mana-mana. Menurut pengantarnya, lelang ini akan menjadi lelang terbesar di Dew Drop God City dalam 100 tahun terakhir. Tujuan pelelangan juga dinyatakan dengan jelas bahwa tujuannya adalah untuk penilaian Nirvana Learning Academy. Tiket masuk ke aola utama harganya 5000 kristal dewa bermutu tinggi. Sedangkan untuk kamar pribadi, harganya bahkan lebih mahal. Bahkan jika Mouji punya kristal dewa, dia tidak akan bisa mendapatkannya. Hal ini membuat Mouji menghela nafas kaget. Hanya dengan tiket masuk saja, dia bisa memperoleh kristal dewa yang tak terhitung jumlahnya. Mouji takut dia bahkan tidak akan mampu membeli tiket ke aola utama. Jadi, dia buru-buru membeli tiket ke aola utama. Jumlah pada tiket itu mendekati 10 ribu. Tempat duduknya adalah tempat duduk ke-132 pada baris ke-87. Masih ada satu hari lagi sebelum pelelangan. Mouji bahkan tidak mencari penginapan. Sebagai gantinya, dia pergi ke rumah pedagang ramuan dewa terbesar di kota Dewa Tetesan Embun, rumah pedagang dan kian. Mouji baru beberapa hari berada di benua dewa. Dia mendengar dari Cikun bahwa rumah dagang dan kian di kota Dewdrog memiliki banyak tanaman obat dewa. Setelah Mouji melangkah ke rumah pedagang dan kian, dia menemukan bahwa meskipun rumah itu besar, namun rumah itu tetap saja penuh sesak. Setidaknya ada satu hingga dua ribu kultifator yang berdesakan di aola utama. Menurut pengamatan Mouji, sebagian besar kultifator ini datang ke sini untuk menjual ramuan dewa. Hampir tidak ada orang seperti Mouji yang datang ke sini untuk membeli ramuan dewa. Sebagian besar tanaman obat dewa yang dijual adalah tier 4 dan di bawahnya. Jarang sekali melihat tanaman obat dewa tier 5. Kalaupun ada, hanya satu atau dua saja. Karena tidak ada seorangpun yang menyambutnya, Mouji hanya bisa mengambil inisiatif untuk masuk dan bertanya, saya ingin membeli sejumlah besar ramuan dewa bermutu tinggi dengan harga tinggi. Bolehkah saya bertanya apakah diaken ada di sini? Mungkin kata-kata, beli dengan harga tinggi, menarik perhatian orang-orang di toko. Seorang pria berwajah putih dan tidak berjanggut datang sambil tersenyum, bolehkah saya bertanya Anda dari rumah pil mana? Saya datang ke sini atas nama keluarga saya. Saya datang ke sini untuk membeli dalam jumlah besar. Mouji tersenyum dan berkata, mereka yang datang ke sini untuk membeli ramuan dewa dalam jumlah besar biasanya dikirim oleh rumah pil atau penyuling pil. Mendengar bahwa Mouji dikirim oleh keluarganya, pria ini tersenyum lebih lebar dan berkata, saya diaken rumah dagang dan kian, Gongkai. Sahabat Dao, silakan maju. Lantai pertama rumah dagang dan kian penuh sesak dan berisik. Namun, lantai dua sangat sunyi. Mouji hanya melihat sejumlah kecil kultifator dipimpin ke ruangan berbeda oleh asisten toko. Mereka seharusnya melakukan transaksi individual seperti dia. Mouji juga dituntun ke sebuah ruangan yang sunyi oleh Gongkai. Tepat saat mereka berdua duduk, seorang kultifator wanita membawa dua cangkir teh spiritual dewa yang panas. Sahabat Dao, ramuan dewa apa yang kamu butuhkan. Gongkai tidak bertanya keluarga mana yang didatangi Mouji. Berdasarkan pengalamannya, dia tahu bahwa Mouji tidak datang atas nama keluarganya. Namun, hal ini tidak menghentikannya untuk berbisnis dengan Mouji. Secara umum, orang seperti Mouji yang tertutup akan menjadi orang yang paling banyak untung. Sangat mungkin dia akan bisa mendapatkan hal-hal baik. Aku butuh ramuan dewa tingkat lima. Semakin banyak semakin baik, Mouji langsung ke intinya. 979. Gongkai tidak menjawab pertanyaan Mouji. Sebaliknya, dia menatap Mouji dengan mata terbelalak. Ramuan dewa tingkat lima. Semakin banyak semakin baik. Apakah Anda mengira ramuan dewa tingkat lima adalah sayuran liar? Setelah beberapa saat, Gongkai menjadi tenang dan berkata, teman Dao ini, apakah kamu tahu harga ramuan dewa tingkat lima? Mouji tersipu malu. Dia benar-benar tidak tahu harga ramuan dewa tingkat lima. Mata Gongkai menunjukkan sedikit kekecewaan. Orang ini memang benar. Meskipun dia mulai membenci Mouji, dia tetap menjelaskan, bahkan ramuan dewa tier lima terburuk pun bernilai lebih dari 10 ribu kristal dewa bermutu tinggi. Jika itu adalah ramuan dewa tier lima menengah, nilainya akan lebih dari 30 ribu. Untuk ramuan dewa tingkat lima puncak seperti bunga dewa giok bening, tidak akan mengejutkan jika dijual seharga jutaan kristal dewa bermutu tinggi. Mendengar hal ini, Mouji tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya membawa bunga dewa giok cerah milik cicuan. Kalau dia punya ramuan dewa itu, dia pasti bisa membeli setumpuk ramuan dewa tingkat lima. Mouji langsung teringat pada Cibing. Wanita itu benar-benar kaya. Dia memiliki sekitar 200 ramuan dewa tingkat lima. Di antara semua itu, bahkan ada harta karun seperti bunga dewa giok bening yang hanya bisa didapatkan secara kebetulan. Mouji benar-benar bertanya-tanya berapa banyak tempat berbahaya yang telah dikunjungi wanita ini untuk mendapatkan begitu banyak ramuan dewa. Namun, Mouji juga merasa itu wajar saja. Jika wanita ini tidak suka mengambil risiko, dia tidak akan pergi ke lautan kepunahan Nirvana. Jika seseorang sering berjalan di tepi sungai, bagaimana mungkin sepatunya tidak basah. Mouji juga menduga bahwa kekuatan Cibing pasti sangat mengejutkan. Paling tidak, dia tidak akan takut pada siapapun yang berada di tahap yang sama. Hanya orang-orang seperti dia yang berani mempertaruhkan nyawa, yang mampu menekan orang-orang yang berada pada tahap yang sama. Sama seperti dirinya, ia mampu membunuh orang secara instan di tahap yang sama. Selain fakta bahwa daum mortalnya dapat memelihara segalanya, ia juga merupakan seseorang yang terus-menerus berjuang di tengah kematian. Ketika dia memperoleh roda kehidupan dan kematian, dia hampir mati. Ketika dia memperoleh jari tujuh dunia, dia juga ditipu. Sedangkan untuk seni sakral lainnya seperti teknik melarikan diri dari angin dan empat serangan tombak, manakah di antaranya yang tidak diperoleh melalui perjuangan hidup dan mati. Berapa banyak orang di dunia kultivasi yang diburu oleh puluhan sekte besar dan kecil. Berapa banyak orang di tahap abadi Gren Yi yang diburu oleh beberapa kaisar agung. Dan berapa banyak orang yang berada di tahap dewa baru lahir awal yang diburu oleh puluhan orang yang berada di tahap dewa baru lahir akhir dan tahap dewa surgawi. Dia telah mengalami semua ini, dan dia berhasil melaluinya. Itulah sebabnya dia bisa langsung membunuh seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dan melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Betapapun kuatnya suatu teknik Tao, jika dikembangkan di dalam ruangan, lama-kelamaan akan kehilangan keunggulannya dan menjadi tumpul. Jika mau uji bisa melakukannya lagi, dia tetap tidak akan ragu menyinggung seorang ahli. Tidak ada pakar yang memetik hasil jeripaya orang lain, tidak ada pula pakar yang muncul dari pengasingan. Saat ia diburu dan berjalan di ambang kematian, hal itu juga mempertajam kemauan dan pengalamannya. Aku tidak butuh sesuatu yang terlalu bagus. Aku tidak punya banyak kristal dewa, tapi aku masih punya ini. Berapa banyak kristal dewa yang berharga untuk ini? Setelah itu, mau uji mengeluarkan pasir Dao Nirvana Ungu. Dia memiliki empat pasir Dao Nirvana Ungu, satu berwarna emas, dan sisanya berwarna abu-abu, orannya, dan hijau. Mau uji paling tertarik pada pasir emas Nirvana Dao. Dalam surat biok dan catatan yang ditinggalkan oleh Dewa Raja Jubah Hijau, dia belum pernah melihat pasir emas Nirvana Dao. Yang ada hanyalah catatan tentang pasir emas Nirvana Dao. Karena pasir Dao Nirvana Ungu dapat memungkinkan seorang dewa dunia memperoleh wawasan mengenai tahap Raja Dewa, maka pasir Dao Nirvana Emas dapat memungkinkan seorang Raja Dewa memperoleh wawasan mengenai tahap Dewa Kesatuan. Pasir Dao Nirvana Ungu, Gongkei dengan gembira mengulurkan tangannya untuk mengambil pasir Dao Nirvana milik mau uji. Akan tetapi, sebelum tangannya bisa mendarat di pasir Nirvana Dao, mau uji sudah menyapunya. Gongkei menampakkan ekspresi canggung saat berkata, maaf, karena pasir Dao Nirvana Ungu terlalu langka, tindakanku agak kurang pantas. Mau uji tersenyum tipis, tetapi dia tidak menjawab kata-kata Gongkei. Bagaimanapun, Gongkei adalah seorang diaken di rumah dagang. Tanpa izinnya, jelas melanggar aturan untuk menyita barang-barangnya tanpa izin. Diaken Gong, menurutmu berapa harga pasir Nirvana Dao ini? Tanya mau uji. Gongkei merenung sejenak sebelum berkata, bagaimana kalau begini, aku akan memberimu empat puluh batang ramuan dewa tingkat lima. Mau uji terkekeh dan menyimpan pasir Dao Nirvana. Pada saat yang sama, dia berdiri, kalau begitu, aku permisi dulu. Sahabat Dao ini, mengapa kau pergi begitu tiba-tiba? Gongkei sedikit cemas. Pasir Nirvana Dao Ungu jauh lebih berharga di benua dewa daripada di wilayah dewa. Benua dewa telah lama menemukan kegunaan pasir Nirvana Dao, tetapi wilayah dewa baru saja menemukannya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setiap kali jalur lautan jernih muncul, akan ada orang yang mencari pasir Dao Nirvana Ungu. Setelah bertahun-tahun, berapa banyak pasir Dao Nirvana yang tersisa di pinggiran lautan kepunahan Nirvana. Aku di sini dengan tulus untuk membeli ramuan dewa darimu, tetapi kau mencoba menggertaku. Aku hanya bisa memilih untuk berdagang dengan rumah pedagang lain, kata mau uji dengan nada sedikit tidak senang. Gongkei berkata dengan canggung, bagaimana kalau begini, Dao Yowu bisa menentukan harga sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, mintalah harga setinggi langit dan bayarlah saat itu juga. Teman Dao Gong, menurutmu mana yang lebih berharga, pasir Dao Nirvana Ungu atau bunga dewa Giyok Bening? Mau uji menatap Gongkei dan bertanya. Gongkei ragu sejenak sebelum berkata, seharusnya hampir sama. Mau uji tertawa dingin di dalam hatinya. Menurutnya, bunga dewa Giyok Bening jauh lebih berharga daripada pasir Dao Nirvana. Lagipula, pasir Dao Nirvana mungkin saja terkondensasi dari Dao orang lain, namun bunga dewa Giyok Bening terkondensasi dari hukum Dao langit dan bumi. Namun, di benua dewa, dia yakin bahwa kebanyakan orang akan menganggap pasir Dao Nirvana jauh lebih berharga daripada bunga dewa Giyok Bening. Jika nilainya hampir sama, maka Cibing pasti tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk mencari pasir Dao Nirvana Ungu di Samudera Kepunahan Nirvana. Alasan utamanya ialah bunga dewa Giyok Bening perlu diramu menjadi pil Giyok Dewa. Pil Dewa Giyok adalah tidak akan mampu membuat pil dewa seperti itu. Di benua dewa, berapa banyak raja pil dewa tingkat lima yang ada? Apalagi raja pil dewa tingkat lima yang bisa meramu pil Giyok Dewa tingkat lima. Mendapatkan satu bunga dewa saja sudah merupakan keberuntungan yang besar. Jika ramuannya gagal, tidak banyak orang yang bisa menemukan bunga dewa kedua. Mouji tidak mengungkap kata-kata Gongkai. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, mari kita lakukan dengan harga yang sama. Baru saja, Diaken Gong mengatakan bahwa sebatang bunga dewa Giyok Bening dapat dilelang seharga beberapa juta kristal dewa bermutu tinggi. Aku tidak menginginkan banyak. Rumah dagangmu hanya perlu memberiku 300 batang ramuan dewa tingkat lima. Tidak, 300 terlalu banyak. Aku akan memberimu 250 paling banyak, Gongkai segera berkata. Mouji tidak bertele-tele, baiklah, 250. Daofren memang orang yang jujur. Mohon tunggu sebentar. Gongkai menyetujui perkataan Mouji. Kemudian, dia tersenyum kepada Mouji sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan. Mouji tiba-tiba punya firasat buruk. Namun, dia tahu bahwa di rumah pedagang seperti ini, dia harus menyetujui permintaan pihak lain. Ini disebut perjanjian lisan. Kalau tidak, dialah yang akan menderita pada akhirnya. Kecuali dia cukup kuat untuk menekan keluarga pedagang dengan mudah. Mouji tidak perlu menunggu lama sebelum Gongkai kembali ke kamar. Pada saat yang sama, ia menyerahkan tas penyimpanan kepada Mouji dan berkata, Teman Daomo, ini ada 250 batang ramuan dewa tingkat lima. Tolong hitung. Kehendak spiritual Mouji mendarat di tas penyimpanan. Ekspresinya berubah jelek. Gongkai memang memberinya 250 tangkai ramuan dewa tingkat lima. Namun, setidaknya ada 100 tangkai ramuan dewa yang sama jenisnya. Selain itu, Mouji mengenali jenis ramuan dewa ini. Itu disebut rumput dewa pengkorosi elemen. Rumput dewa korosi elemental memang merupakan ramuan dewa tingkat lima. Namun, dari seginilai, itu bahkan tidak sebanding dengan ramuan dewa tingkat satu. Ini karena ramuan dewa jenis ini tidak dapat digunakan untuk meramupil. Ramuan ini hanya memiliki satu kegunaan, dan memiliki efek samping. Yaitu merusak energi unsur dewa seorang kultifator. Selain itu, ramuan ini harus dikonsumsi sebelum energi unsur dewa dapat terkikis. Tidak ada seorang pun yang akan mengonsumsi ramuan dewa yang menggerogoti energi unsur dewa mereka sendiri. Bahkan orang bodoh pun tidak akan sebodoh itu. Gongkai berkata sambil tersenyum, rumput dewa pengikis elemen sangat berguna. Bahkan dapat mengikis energi elemen dewa dari raja dewa. Selama pertempuran, ia dapat memaksa pihak lain untuk mengonsumsi rumput dewa pengikis elemen untuk menurunkan kekuatan pihak lain. Ekspresi Mo Woo Ji kembali normal. Ia berkata pelan, Diaken Gong memang pintar. Jika Diaken Gong mencoba menyakitiku di masa depan, aku pasti akan memaksa Diaken Gong untuk secara sukarela mengonsumsi rumput dewa pengkorosi elemental sebelum aku bertarung dengan Diaken Gong. Sayangnya, rumah dagangmu hanya memiliki lebih dari seratus batang rumput dewa pengkorosi elemental. Kalau tidak, aku mungkin bisa mendapatkan 250 batang rumput dewa pengkorosi elemental. Sebelum Gong Kai sempat berkata apa-apa, Mo Woo Ji melemparkan pasir daunirvana ungu ke Gong Kai. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dia samar-samar bisa merasakan beberapa keinginan spiritual sedang mengamati tempat ini. Mungkin, mereka menunggunya untuk bertindak. Meskipun Mo Woo Ji merasa itu bukan transaksi yang buruk untuk menggunakan pasir daunirvana ungu untuk menukar lebih dari seratus batang ramuan dewa tingkat lima. Akan tetapi, dia tidak akan pernah melupakan kenyataan bahwa dia telah ditipu oleh Gong Kai. Mesti akan membalas Gong Kai. Dia dipaksa terpojok. Hanya tempat seperti dan kian merchant house yang mampu mengeluarkan ratusan ramuan dewa tier lima. Dengan kata lain, bahkan jika rumah dagang lain dapat mengalahkan mereka, Mo Woo Ji tidak akan berani pergi. Alasan utamanya adalah karena dia tidak memiliki pendukung. Jika sebuah rumah dagang besar seperti rumah dagang dan kian berani bertindak melawannya, rumah dagang lain mungkin akan lebih hina lagi. Bukannya tidak mungkin mereka merampas tanaman herbal itu secara terang-terangan. Setelah meninggalkan rumah dagang dan kian, Mo Woo Ji langsung menggunakan teleportasi anginnya. Ia berganti pakaian menjadi pakaian seorang lelaki tua dan memasuki rumah peristirahatan yang sangat kecil. Keuntungan terbesar dari teleportasi angin bukanlah kecepatannya. Melainkan, kemampuannya untuk tidak meninggalkan jejak. Malam yang damai pun berlalu. Keesokan paginya, Mo Woo Ji menuju ke tempat pelelangan. Baris kursi ke-87 dianggap sangat belakang, dan kursi ke-132 berada di paling sudut. Namun, Mo Woo Ji tidak terlalu peduli dengan hal ini. Selama dia bisa berdagang, itu tidak masalah. Selain itu, peluangnya menggunakan pasir daunirwana emas untuk membeli baja dewa tanpa akar tidak terlalu tinggi. Jika harus membandingkan, maka akan membandingkan antara pasir daunirwana ungu dan bunga dewa Giyok Bening. Terlebih lagi, tidak ada jumlah bunga dewa Giyok Bening yang dapat dibandingkan dengan baja dewa tanpa akar. Saat dia duduk di kursinya, Mo Woo Ji melepaskan segel di sekitar kursinya. Meskipun itu hanya sebuah kursi di aula, ruangan yang ditempatinya tidaklah kecil. Di depannya, ada layar penawaran dan layar tampilan barang. Ada juga cakram transfer kecil. Seluruh lelang berlangsung melingkar. Seperti kebanyakan lelang lainnya, meja lelang berada di tengah. Mo Woo Ji menunggu selama lebih dari satu jam. Ketika seluruh aula dipenuhi orang, seorang pria berjubah kuning muncul di panggung lelang di tengah aula. Pria berjubah kuning itu mengepalkan tinjunya ke arah kerumunan sebelum berkata, semua tamu, silakan duduk. Lelang akan segera dimulai. Sebelum lelang berakhir, tidak seorang pun diizinkan meninggalkan aula lelang. Jika ada penawar jahat yang tidak mampu berdagang, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Lelang ini akan diselenggarakan oleh Deodrop Merchan Union, Dekan Nizijian. Lelang akan dimulai sekarang. 980. Ketika Mo Woo Ji mendengar nama Nizijian, dia mengira itu adalah seorang pria. Setelah pria berjubah kuning itu pergi, Mo Woo Ji melihat bahwa orang yang datang sebenarnya adalah seorang wanita. Nizijian terlihat sangat lembut dan cantik, tetapi juga memiliki aura pembunuh dan pesona. Jika dipadukan, pesonanya yang unik akan melekat pada wanita ini. Nama saya Nizijian. Saya mewakili Deodrop Merchan Union untuk mengucapkan terima kasih kepada semua tamu yang telah datang ke pelelangan ini. Sebelum pelelangan, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua sahabat Dao yang telah berpartisipasi dalam penilaian Nirvana Learning Academy. Saya berharap Anda semua dapat memperoleh hasil yang baik. Saya yakin semua tamu di sini tahu bahwa lelang ini juga diadakan untuk penilaian Nirvana Learning Academy satu tahun dari sekarang. Saya harap semua tamu di sini dapat menawar barang-barang yang Anda sukai. Mari kita mulai lelangnya. Saat Nizijian selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai dan sebuah kotak giyok jatuh ke tangannya. Dia mengangkat kotak giyok itu dan membaliknya sebelum berkata, item lelang pertama adalah buah dewa tingkat satu yang disebut buah dewa baru lahir. Saya tidak perlu menjelaskan kegunaan buah dewa baru lahir. Semua orang harus memahaminya dengan jelas. Secara teori, setiap buah dapat memungkinkan seorang kultifator tahap dewa baru lahir naik satu level. Kamu hanya bisa memakan paling banyak dua. Saat ini, aku punya dua buah dewa baru lahir di kotak giyok ini. Harga awalnya adalah 50 ribu kristal dewa bermutu tinggi, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari seribu kristal dewa bermutu tinggi. Begitu suara Nizijian berakhir, suara penawaran terus berlanjut. Mau uji tahu tentang buah spiritual ini. Kembali di sarang domain dewa yang baru diinkubasi, dia melihat pohon buah dewa baru lahir yang akan segera matang. Hanya saja ketika dia dikelilingi oleh puluhan kultifator dari Phoenix Soul God Estate dan Nine Evolutions God Sec, nyawanya menjadi taruhannya dan dia tidak berminat memedulikan Nasjen God Fruit. Namun, nilai buah dewa baru lahir sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa di antara semua ramuan dewa tingkat 1, buah dewa baru lahir adalah yang paling berharga. Kebanyakan ramuan dewa tingkat 3 dan tingkat 4 jauh kurang berharga dibandingkan buah dewa baru. Dia benar-benar ingin membeli dua buah dewa baru lahir ini. Dia hanya punya 200 ribu kristal dewa bermutu tinggi. Bahkan sebelum dia mulai menawar, harga dua buah dewa baru lahir ini sudah mencapai 120 ribu. Tak lama kemudian, seseorang membeli dua buah dewa baru seharga 170 ribu kristal dewa bermutu tinggi. Mowuji tidak menawar. Dengan orang itu yang menawar 170 ribu, bahkan jika dia menawar 200 ribu, dia akan segera dipanggil kembali. Satu-satunya tujuan tawarannya adalah untuk menyinggung orang lain. Dia datang ke sini untuk membeli baja dewa tanpa akar, jadi dia pasti akan menyinggung seseorang. Namun, Mowuji tidak ingin menyinggung seseorang karena buah dewa baru lahir. Dua buah dewa baru lahir dijual seharga 170 ribu. Mowuji mendesah dalam hatinya. Mereka yang mampu membeli buah dewa baru lahir jelas bukan orang yang memakannya. Harta karun kedua yang dilelang adalah kemampuan ilahi yang disebut Rain Arrow. Harga awal untuk kemampuan ini adalah 100 ribu kristal ilahi tingkat tinggi. Setiap kenaikan harus setidaknya 5 ribu kristal ilahi tingkat tinggi. Mendengar tentang seni suci panah hujan, hati Mowuji dipenuhi kerinduan terhadapnya. Teknik melarikan diri dari angin miliknya telah berkembang menjadi 5 tingkat. Teleportasi angin, teknik ini telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Selain itu, level keempat dan kelima dari teknik melarikan diri dari angin adalah menarik angin dan memanggil angin. Ini dianggap berada di luar cakupan teknik melarikan diri. Setelah Mowuji mengetahui level Colwin, dia sangat ingin memperoleh seni sakral tipe hujan lainnya. Tak peduli apapun, panggil angin dan panggil hujan adalah seni sakral yang ia dambakan. Sayangnya, meskipun dia telah membeli beberapa seni sakral tipe hujan dan tipe air, tidak ada satupun yang memungkinkan dia memahami seni sakral setingkat memanggil hujan. Sekarang setelah seni sakral tipe hujan muncul di dunia dewa, mungkin dia bisa mendapatkan seni sakral memanggil hujan yang sebenarnya. Pikiran ini hanya terlintas di benak Mowuji. Tak lama kemudian, pikiran itu menghilang. Ini karena harga Rain Arrow telah melampaui 200 ribu dan masih terus naik. Akhirnya, seni sakral ini dibeli seharga 270 ribu kristal dewa bermutu tinggi. Mowuji yang kekurangan uang hanya bisa terus menjadi penonton. Barang lelang ketiga adalah peralatan dewa terbang yang mendekati kualitas tinggi. Mowuji juga menginginkannya tetapi dia tidak mampu membelinya. Barang lelang keempat adalah seni sakral tipe petir. Mowuji juga menginginkannya tetapi dia tidak mampu membelinya. Menjelang akhir, Mowuji hanya memejamkan matanya. Memang ada banyak barang bagus dalam pelelangan ini. Dari 10 barang, 7 di antaranya adalah barang yang diinginkannya. Namun, dia terlalu miskin dan tidak mampu membeli satupun. Sekalipun dia mampu membeli beberapa pil, dia tidak membutuhkannya. 20 jam berlalu dengan cepat. Tepat saat Mowuji khawatir bahwa baja dewa tanpa akar akan ditempatkan di akhir lelang, suara Nizijian yang jelas membuat Mowuji menjadi bersemangat, karena dia mendengar bahwa barang lelang itu adalah setetes air keberuntungan. Chance Water tidak kedap air dan tidak seberharga kedap air. Void Waterproof adalah salah satu dari lima material hautian terhebat di dunia dewa dan sebanding dengan baja dewa tanpa akar. Di sisi lain, air keberuntungan adalah harta yang sangat langka. Dari seginilai, itu setara dengan seni suci. Alasan mengapa air peluang sangat langka adalah karena air peluang berasal dari ruang antara dua dunia. Ketika air tanpa akar di antara dua dunia menyatu, ia akan membentuk air peluang. Air tanpa akar ini tidak merujuk pada air hujan. Air hujan berasal dari awan dan dianggap sebagai air tanpa akar. Dalam dunia kultivasi, air tanpa akar merupakan tetesan air yang terbentuk dari penggabungan hukum air dan air. Sebelum tetesan air ini jatuh ke tanah, ia disebut air tanpa akar. Orang bisa membayangkan betapa langkanya hal itu. Biasanya, ruang antara dua dunia adalah kehampaan. Hukum kehampaan itu kacau, jadi dari manakah air yang tak memiliki akar akan datang. Sekalipun tetes air yang tak berakar terbentuk, air itu akan jatuh ke meteorit atau berubah menjadi ketiadaan. Kalau tidak, air itu akan diambil oleh seseorang. Tidak perlu dibicarakan bagaimana air tanpa akar dapat terbentuk di antara dua dunia dan menyatu. Air keberuntungan hanya dapat terbentuk di persimpangan dua alam. Air tanpa akar akan terbentuk pada saat yang sama di dua alam, dan kemudian keduanya dapat menyatu untuk membentuk air keberuntungan. Oleh karena itu, nilai air peluang tidak terlalu tinggi tetapi sangat langka. Satu-satunya kegunaan air keberuntungan adalah menambahkannya ke dalam harta karun ajaib selama proses penempaan. Harta karun ajaib yang ditempa akan berisi sejenis seni sakral. Seni sakral ini akan dikendalikan oleh orang yang menempa harta ajaib tersebut. Alasan mengapa Mouji menginginkan barang ini adalah karena dia ingin menggunakan baja dewa tanpa akar untuk menempa tombak. Jika tombaknya dapat dipadukan dengan seni sakral, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang benar-benar baru. Harga setetes air keberuntungan ini adalah 80 ribu kristal dewa bermutu tinggi. Setiap kenaikan tidak boleh lebih rendah dari 5 ribu kristal dewa bermutu tinggi. Suara Nizi Jian memudar. Barang seperti Chance Water berguna bagi siapa saja. Alasan mengapa harganya tidak setinggi Rain Arrow adalah karena meskipun Chance Water terlihat berharga, seni sakral yang terkandung di dalamnya tidak akan terlalu kuat. Bahkan bisa memadatkan beberapa seni sakral yang sangat rendah. Jika seseorang tidak memiliki kendali yang baik atas proses penempaan, mereka bahkan mungkin tidak bisa memadatkan seni sakral. Membelinya akan sia-sia. Mouji tidak ragu untuk menaikkan harga sebesar 20 ribu dan mempertaruhkan 100 ribu kristal dewa tingkat tinggi pada panel penawaran. Sebelum tawaran Mouji terungkap, harga air peluang berubah menjadi 120 ribu kristal dewa bermutu tinggi. Dari apa yang terlihat, dia bukan satu-satunya yang bersaing memperebutkan air keberuntungan. Mouji sedikit khawatir karena dia langsung bertaruh 180 ribu kristal dewa bermutu tinggi. Mungkin karena Mouji telah menaikkan harganya dari 120 ribu menjadi 180 ribu. Air peluang berhenti pada harga 180 ribu kristal dewa bermutu tinggi. Nizijian menunggu selama tiga tarikan napas sebelum berseru, 180 ribu kristal dewa bermutu tinggi sekali, 180 ribu. Ada yang menawar. Harga air keberuntungan sudah 200 ribu kristal dewa bermutu tinggi. Apakah ada teman dao lain yang menawar? Sebelum Mouji bisa bersemangat, kata-kata Nizijian memaksanya kembali ke keadaan semula. Dia hampir tidak memiliki 200 ribu kristal ilahi bermutu tinggi secara total, dan harga saat ini sudah 200 ribu kristal ilahi bermutu tinggi. 210 ribu kristal dewa bermutu tinggi. Harganya berubah sekali lagi. Dia bisa saja menyerap pada buah dao pemeliharaan, harta karun terbang, dan seni sakral tipe hujan. Akan tetapi, ia pasti harus mendapatkan air peluang itu. Kehendak spiritual Mouji menyapu dunia abadi miliknya. Setelah itu, ia mengeluarkan buah dao transformasi dan meletakkannya di pajangan barang. Setelah itu, ia menuliskan harga 80 ribu kristal dewa bermutu tinggi dan buah dao transformasi. Buah dao transformasi adalah buah dao yang tidak dapat dinilai. Tentu saja, menurut definisi buah dao benua dewa, buah dao transformasi hanya dapat dianggap sebagai buah dao semu yang sangat unik. Ini karena buah ini hanya memiliki satu kegunaan dan tidak dapat dibandingkan dengan buah dao asli benua dewa. Namun, efek dari buah dao transformasi sama sekali tidak palsu. Buah dao ini dapat memungkinkan binatang iblis untuk berubah dengan sempurna. Jalan yang berbeda mengarah ketujuan yang sama. Salah satunya adalah bahwa setiap bentuk kehidupan yang dibudidayakan pada akhirnya akan berbentuk manusia. Wujud manusia adalah wujud yang paling cocok dengan dao langit dan bumi. Selama proses kultivasi, banyak binatang iblis tidak dapat berubah dengan sempurna. Akhirnya, jalan mereka menuju dao akan terhalang. Ada pula sebagian binatang iblis yang tidak bisa berubah, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya. Selain binatang iblis yang tidak dapat berubah wujud karena batasan dao langit dan bumi, buah dao perubahan wujud dapat membuat binatang iblis berubah wujud dengan sempurna. Karena Mouji tidak tahu harga buah dao transformasi, ia menggunakan 80 ribu kristal dewa tingkat tinggi dan buah dao transformasi. Jika harga ini tidak cukup, dia akan mencoba menggunakan sum-sum kayu abadi miliar tahun. Tidak peduli apapun, dia harus mendapatkan setetes air keberuntungan ini. Selain itu, dia punya firasat bahwa setetes air keberuntungan ini akan sangat berguna baginya. Tawaran Mouji segera muncul di layar. Gambar buah dao transformasi seputih salju juga muncul di layar. Fluktuasi harga di papan penawaran segera berhenti, dan Nizijian juga agak macet. Buah dao transformasi jauh lebih mudah diperoleh daripada air keberuntungan. Nilai buah dao transformasi pasti tidak akan lebih rendah daripada air keberuntungan. Di benua dewa, ada banyak sekali kultifator yang menginginkan buah dao transformasi. Nizijian hanya terdiam sejenak. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, serikat pedagang tetes embunku menerima tawaran ini. Setetes air keberuntungan ini akan diperoleh oleh Dao Friend 8732. Mouji segera memasukkan 80 ribu kristal dewa bermutu tinggi dan buah dao transformasi ke dalam cakram transfer. Ia menduga tawarannya agak terlalu tinggi. Ini karena dia tidak tahu harga pasti dari buah dao transformasi. Setelah barang-barang Mouji dipindahkan, setetes air peluang langsung muncul di depannya. Mouji bahkan tidak melihat air peluang saat dia langsung menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah dia meninggalkan pelelangan, dia akan mengirim air peluang ke dunia abadinya. Teman dao itu, jika kamu masih memiliki lebih banyak buah dao transformasi, rumah pedagang dan kianku bersedia membelinya dengan harga beberapa kali lipat. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari posisi Mouji. Mouji tidak bereaksi sama sekali. Dia menganggap suara ini sebagai kentut. Terima kasih. Terima kasih.